Tidak lama kemudian, seorang murid penegak hukum datang ke ruang tamu Sing Bai. Di depannya ada Sing Bai, yang sedang mendiskusikan sesuatu dengan seorang tetua. Apa masalahnya? Sing Bai mengangkat kepalanya dan menatap murid itu. Pemimpin sekte, Lin Long telah muncul di lantai sembilan pagoda, murid itu berkata dengan tergesa-gesa. Murid ini ditempatkan di tim penegak hukum oleh Sing Bai, jadi dia secara alami memilih hal yang paling penting terlebih dahulu. Lin Long telah muncul, Sing Bai tercengang. Dia sudah tahu bahwa Lin Long telah memasuki lantai tiga, tapi dia tidak menyangka dia akan keluar tanpa cedera dan muncul di lantai sembilan. Apakah dia terluka? Sing Bai bertanya tanpa ekspresi. Tidak, jawab murid itu. Oh, Sing Bai mengangguk sambil berpikir. Selain keluar sendiri, Lin Long juga membawa beberapa penduduk asli keluar dari lantai tiga pagoda, tambah murid itu. Penduduk asli, Sing Bai tercengang. Dari apa yang dikatakan Lin Long, beberapa orang yang telah tinggal di lantai tiga selama bertahun-tahun harus keluar karena perubahan di dalam, jawab murid itu. Mendengar ini, Sing Bai mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan ada manusia yang tinggal di pagoda tersebut. Lalu, dia buru-buru bertanya, apakah Lin Long mengatakan apa yang terjadi di lantai tiga? Lin Long berkata bahwa dia tidak menemukan sesuatu yang berbahaya di lantai tiga, kata murid itu. Iya, Sing Bai mengangguk. Selain melaporkan informasi ini, saya juga berharap pemimpin sekte dapat membiarkan penduduk asli ini meninggalkan pagoda, lanjut murid itu. Oh, mendengar perkataan murid ini, Sing Bai berpikir sejenak sebelum bertanya, apakah Lin Long juga ada di antara mereka? Tidak, Lin Long pergi setelah mengirim mereka ke lantai sembilan. Dari kelihatannya, dia pergi ke lantai tiga, jawab murid itu. Apakah begitu? Mata Sing Bai langsung berbinar. Kemudian, dia berkata, Baiklah, bawalah istilah-istilah rune ini ke Nangong Yi dan minta dia untuk membawa orang-orang itu keluar. Namun, setelah mereka keluar, segera bawa mereka ke olah penegakan hukum untuk menemuiku. Dengan itu, dia mengambil pena dan menulis beberapa istilah rune di selembar kertas sebelum menyerahkannya kepada muridnya. Murid itu segera pergi setelah menerimanya. Ketika muridnya keluar, tetua di sampingnya segera berkata dengan terkejut, Saya tidak pernah mengira akan ada penduduk asli di pagoda, dan Lin Long bisa keluar tanpa cedera. Itu cukup mengejutkan, kata Sing Bai. Agar Lin Long bisa keluar dari tingkat ketiga tanpa cedera, aku yakin pedang ilahi matahari ungu benar-benar ada di tangannya. Adapun kenapa dia segera kembali, kemungkinan besar karena masih ada beberapa harta karun di lantai tiga, kata sesepuh. Sebelumnya, mereka sudah menduga bahwa pedang ilahi matahari ungu telah diperoleh oleh seorang murid dari sekte Ziyang. Namun, pada akhirnya, Namong Yi membawa sekelompok murid keluar dari pagoda, sementara Hua Hau Tian dan yang lainnya meninggal di pagoda tingkat keempat. Dalam keadaan seperti itu, meskipun Namong Yi tidak menjelaskan lebih lanjut dan tidak menyebutkan bahwa pedang ilahi matahari ungu ada di tangan Lin Long, Sing Bai dan tetua secara alami dapat menebaknya. Bagaimanapun, para kultifator kuat yang masih hidup pada dasarnya adalah Namong Yi dan Lin Long. Namong Yi tidak memiliki pedang ilahi Faletsun, jadi hanya Lin Long yang memilikinya. Tentu saja, mungkin juga pedang ilahi matahari ungu telah diambil kembali oleh para iblis di bawah, namun hal itu tidak menghentikan mereka untuk memperlakukan Lin Long sebagai tersangka. Terlebih lagi, Lin Long telah keluar dari tingkat ketiga tanpa cedera dan kembali. Kemungkinan besar itu, Sing Bai menganggup, lalu menghela nafas, sayangnya, karena pembatasan Matrix Rahasia Pagoda, kita tidak bisa masuk. Kalau tidak, kita bisa masuk dan memeriksanya. Jangan khawatir, pemimpin sekte. Lagi pula, masih ada beberapa murid setia yang bisa masuk dan melihat apa yang terjadi, kata sesepu itu. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, hanya itu yang bisa kita lakukan, jawab Sing Bai. Kemudian, dia memanggil seorang murid dan memerintahkan dia untuk mencari beberapa murid lainnya. Dia punya masalah mendesak untuk didiskusikan dengan mereka. Setelah menerima perintah tersebut, murid tersebut segera pergi. Saat dia melihat muridnya pergi, secercah kekhawatiran muncul di wajah sesepu itu. Jika Lin Long memegang pedang Dewa Matahari Ungu di tangannya, ditambah dengan peningkatan kekuatannya, aku khawatir murid-murid yang kami kirim tidak akan bisa menandinginya. Penatualu, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku hanya mengirim murid-murid ini untuk berjaga-jaga. Pada saat itu, bahkan jika mereka tidak mendapatkan apa-apa, bahkan jika pedang ada di tangan Lin Long, aku akan menggunakan identitasku sendiri untuk mengambilnya. Lagipula, Lin Long adalah murid dari sekte Ziyang. Aku rasa dia tidak akan berani menolaknya. Wajah Sing Bai menunjukkan senyuman sinis saat dia berbicara. Meskipun Nangong Yi mengatakan bahwa Hua Houtian dibunuh oleh roh jahat, Sing Bai tidak berpikir sesederhana itu. Dia merasa Lin Long lah yang melakukannya. Namun, tanpa bukti apapun, dia hanya bisa mencurigai dan membenci Lin Long di dalam hatinya. Di bawah kebencian baru dan lama, dia sama sekali tidak menyukai Lin Long. Ditambah dengan keserakahannya pada pedang ilahi Falet Sun, tidak aneh jika dia memiliki pemikiran seperti itu. Saya terlalu asyik dengan keuntungan dan kerugian pribadi. Saya sebenarnya lupa tentang ini. Penatualu menamparkan keningnya setelah mendengar kata-kata Sing Bai. Baiklah, Tetualu, ikutlah dengan kuka Aula Disiplin. Mari kita lihat orang seperti apa penduduk asli ini. Sing Bai keluar dari Aula dengan langkah besar. Setelah menjawab, Penatualu mengikuti di belakang Sing Bai. Keduanya memiliki hubungan yang baik. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, Sing Bai akan mendiskusikannya dengan Penatualu. Tentu saja, Sektezi yang tidak terbagi menjadi beberapa faksi. Hanya saja Penatualu lebih setuju dengan Sing Bai, tidak seperti Penatualu Disiplin, yang terkadang keras kepala sampai akhir. Ketika mereka berdua tiba di Aula Disiplin, Namongyi sudah menunggu bersama A, Ying dan yang lainnya. Setelah melirik A, Ying dan yang lainnya, tatapan Sing Bai berhenti pada Namongyi. Ier, apakah ini orang-orang yang tinggal di pagoda tingkat ketiga? Sing Bai bertanya. Ia, Paman Tuan, Namongyi menganggup, Paman Guru, saya sudah memeriksa orang-orang ini. Mereka semua adalah orang-orang biasa tanpa ki. Saya harap Anda dapat mengatur agar mereka tinggal di kota terdekat. Namongyi awalnya berpikir bahwa Sing Bai akan langsung setuju, tetapi Sing Bai mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Ier, apa yang membuatmu berpikir bahwa orang-orang ini bukan ancaman bagi kita di kota Suanyang? Kamu harus tahu bahwa orang-orang ini berasal dari tempat di mana roh-roh jahat berkeliaran. Siapa yang tahu kalau ada benda jahat di sana? Namongyi terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, Sing Bai adalah kakaknya dan kepala sekolah dari sekte Ziyang. Tetapi, Namongyi ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Sing Bai sudah berbicara kepada murid penegak hukum di luar, bahwa orang-orang ini ke penjara bawah tanah. A, Ying dan yang lainnya, yang dengan penuh rasa ingin tahu melihat keaula disiplin yang megah, mengalami perubahan ekspresi. Mereka tidak mengira keadaan akan berubah secara tiba-tiba. Mereka langsung berkata, kami bukan orang jahat. Tapi Sing Bai tidak memberi mereka kesempatan. Dia langsung memerintahkan para murid penegak hukum untuk membawa mereka pergi. A, Long dan prajurit lainnya tentu saja tidak mau menyerah, tetapi dibandingkan dengan murid penegak hukum, mereka jauh terlalu lemah. Mereka hanya berjuang sebentar sebelum dijatuhkan. Sedangkan untuk wanita dan anak-anak, orang tua, mereka bahkan tidak bisa menolak. Sekelompok orang dengan cepat ditundukkan dan dibawa ke penjara bawah tanah. Namongyi cemas, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Iyer, kenapa kamu begitu cemas dengan orang-orang yang baru saja kamu temui ini? Mungkinkah itu karena Lin Long? Pada saat ini, Sing Bai tiba-tiba berbicara, dan itu menyebabkan ekspresi Namongyi sedikit berubah. Setelah mendengus dingin, Sing Bai berbalik dan meninggalkan Aula Disiplin. Kemudian, di bawah pengaturan Sing Bai, beberapa murid yang mendengarkan perintahnya dan cukup kuat diatur untuk memasuki pagoda dan langsung menuju tingkat ketiga. Selain mereka, beberapa murid yang menerima berita tentang kemungkinan harta karun di tingkat ketiga juga memasuki pagoda dan naik ke tingkat ketiga. Dalam sekejap, pagoda penakluk iblis yang awalnya tenang menjadi hidup kembali. Saat mereka bergerak, Lin Long telah tiba di dunia tempat A, Ying dan yang lainnya berada. Dia masuk melalui pintu masuk di atas rawa. Sekarang, tidak ada lagi cahaya di dunia ini. Di mana-mana gelap gulita. Selain itu, tidak ada perubahan lainnya. Gunung itu masih gunung yang sama, dan jalannya masih sama. Mengikuti ingatannya, Lin Long dengan cepat sampai di pintu masuk gua awan hitam. Dia menghela nafas lega. Kekuatan pantulan aneh di pintu masuk gua masih ada. Dengan kata lain, gua awan hitam masih terikat oleh susunan rahasia. Jika tidak, dia sangat khawatir sesuatu yang aneh akan terjadi pada gua awan hitam dan dia tidak akan dapat menemukan iblis di dalamnya. Meskipun iblis itu sangat kuat, Lin Long tidak peduli demi mendapatkan api spiritual. Oleh karena itu, setelah jeda sebentar, dia berjalan menuju pintu masuk gua. Karena kekuatannya telah pulih, kekuatan pantulan aneh di pintu masuk gua tidak menimbulkan banyak hambatan baginya. Dalam waktu singkat, dia sudah mencapai pintu masuk gua dengan mudah. Saat dia memasuki gua, dia segera sampai di dunia gurun yang tak berujung. Rasa ilahinya segera menyebar. Tidak jauh di depannya, sangkar yang sangat besar itu masih berada di gurun tak berujung, dan rantai yang seolah tak berujung masih ada di sangkar itu. Segera setelah itu, pandangan Lin Long berhenti pada sangkar. Aura iblis tak berujung di dalam perlahan berkumpul, dan seorang lelaki tua dengan rambut beruban muncul di depannya. Lin Long sedikit terkejut saat melihat wajah pihak lain. Segera setelah itu, dia segera memahami bahwa lelaki tua ini adalah pangeran ketiga dari ras iblis, yang matanya sangat jahat. Kemungkinan vitalitasnya telah rusak parah, itulah sebabnya ia menjadi sangat tua. Saat melihat Lin Long, iblis itu segera meraung, anak nakal, kamu benar-benar berani kembali. Apakah Anda percaya bahwa saya tidak akan menggunakan metode tertinggi dari ras iblis untuk membunuh Anda? Jika dia ingin membunuh Lin Long di tempat ini, dia pasti harus membayar harga yang lebih mahal dari sebelumnya. Secara umum, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. 232. Jika Anda benar-benar ingin menghentikan segala cara untuk mundur, Anda dapat memberikan segalanya. Lin Long berkata tanpa rasa takut. Meskipun dia mengatakannya dan memarahinya, saat dia memikirkan tentang bagaimana dia harus berjuang selama 100 tahun lagi jika dia menggunakan teknik tertinggi ini, iblis itu segera mundur. Bagaimanapun, ki iblis tidak mudah diserap di tempat terlarang ini. Oleh karena itu, iblis itu hanya bisa mengertakkan giginya. Kamu menang. Kamu telah memahami kelemahanku. Lin Long tiba-tiba tertawa. Pangeran ketiga, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku, tapi aku tidak pernah berpikir untuk melepaskanmu. Kau tidak pernah berpikir untuk melepaskanku. Anak kecil, bukankah menurutmu kata-katamu lucu? Hahaha. Iblis itu tidak bisa menahan tawa. Baginya, betapapun lemahnya dia, Lin Long bukanlah tandingannya. Sejujurnya, jika bukan karena kekangan sangkar ini, dia bisa membuat Lin Long tunduk hanya dengan satu jari. Dalam keadaan seperti itu, Lin Long sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak ingin melepaskannya. Bukankah itu sebuah lelucon? Pangeran ketiga, kamu tidak akan bisa tertawa nanti. Lin Long berkata dengan tenang. Huff, aku ingin melihat bagaimana kamu tidak membiarkanku pergi. Mendengar perkataan Lin Long, Iblis itu langsung tertawa dingin. Namun, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, tapi sebelum itu, saya penasaran. Bagaimana Anda membunuh klon saya? Selama periode waktu ini, Iblis terus memikirkan masalah ini. Namun, dia tidak dapat memikirkan jawabannya sekeras apapun dia berpikir. Dia takut Lin Long akan menggunakan jurus pamungkas yang akan melukai dirinya sendiri dan membunuhnya. Dia tidak tahu jawabannya sama sekali, jadi dia menanyakan pertanyaan ini. Ini sangat sederhana. Saya memperoleh klir yang perl dan menggunakan yang kimurni untuk membunuh klon Anda. Kata Lin Long. Jadi begitu, setan itu langsung tercerahkan. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan seberuntung itu mendapatkan klir yang perl pada saat yang genting ini. Menurutnya, Lin Long pasti mendapatkan mutiara yang jernih karena dia tahu betapa Suanyangzi sangat menghargainya. Suanyangzi pasti tidak akan membiarkan yang kimurni dari mutiara yang jernih diserap begitu saja. Itu benar. Lin Long mengangguk. Dia tidak terkejut bahwa iblis yang telah hidup lebih dari seribu tahun mengetahui hal ini. Namun, bocah nakal, jangan berpikir bahwa kamu dapat berurusan denganku hanya karena kamu memiliki mutiara yang cerah. Kamu harus tahu bahwa meskipun semua energi mutiara yang cerah dikumpulkan untuk menyerangku, itu tidak akan mampu untuk menghancurkan tubuh dan jiwaku. Kata iblis itu dengan dingin. Tentu saja aku tahu. Karena, bagiku, mutiara yang cerah ini hanyalah katalisator. Lin Long tersenyum. Primer, setan itu sedikit terkejut. Apakah kamu punya cara yang lebih baik? Iblis jahat yang mengatakan ini jelas sedikit ketakutan, karena dia tiba-tiba menyadari bahwa Lin Long sepertinya tidak membual sama sekali. Tentu saja. Dengan itu, Lin Long mengabaikan iblis viandis di depannya dan mengeluarkan Valet Sun Divine Sword dari Runic Space Ring. Pada saat yang sama, Bright Yang Pearl juga dikeluarkan. Kamu akan menggunakan pedang matahari ungu untuk menyerap energi mutiara yang cerah, kan? Kata iblis itu, tetapi ekspresi jijik melintas di wajahnya. Kamu benar, aku membiarkan pedang matahari ungu menyerap energi manik yang cerah. Lin Long tidak menyembunyikannya, lalu melanjutkan, kalau begitu, aku akan menggunakan ini untuk membangkitkan jiwa pedang di dalam pedang matahari ungu. Pedang jiwa. Mendengar kata-kata Lin Long, ekspresi iblis itu berubah. Dalam ingatannya, jiwa pedang dari pedang matahari ungu telah menyebabkan kerusakan yang tidak diketahui jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa alasan dia dikurung di dalam sangkar ini sangat terkait dengan jiwa pedang dari pedang matahari ungu. Sekarang dia mendengar bahwa Lin Long ingin membangkitkan jiwa pedang, dia terkejut dan pada saat yang sama sedikit takut. Saat mereka berbicara, Lin Long langsung duduk di tanah. Dia meraih berat yang perl di tangan kirinya dan pedang matahari ungu di tangan kanannya. Kemudian, dia mulai mengedarkan teknik yang murni. Saat teknik yang murni beredar, mutiara yang cerah yang awalnya redup segera memancarkan semburan cahaya. Pada saat ini, Lin Long buru-buru meletakkan tangan kanannya yang memegang pedang matahari ungu di tangan kirinya. Saat dia meletakkan tangannya di atasnya, dia melihat energi yang murni yang kuat di dalam mutiara yang cerah ditransfer langsung ke pedang matahari ungu melalui telapak tangan Lin Long sebagai medianya. Pada saat ini, Valet Sun di Fine Swat menunjukkan kemampuan penyerapan yang aneh. Yangki murni yang awalnya sangat luas sebenarnya langsung diserap ke dalam pedang ilahi matahari ungu. Setelah itu, pedang matahari ungu, yang awalnya biasa saja, meledak dengan cahaya yang menyelaukan. Dalam cahaya seperti ini, sepertinya ada kesadaran kuat yang ingin melepaskan diri dari pedang matahari ungu. Ekspresi Lin Long langsung berbinar, karena dia tahu bahwa kesadaran yang kuat ini adalah jiwa pedang yang baru saja sadar kembali. Setelah jiwa pedang muncul, tubuh pedang matahari ungu tidak bisa menahan gemetar. Kemudian, ledakan energi yang kuat muncul dari dalamnya. Karena lengah, Lin Long sebenarnya tidak punya cara untuk meraihnya. Akibatnya, ia mengeluarkan auman naga dan langsung terbang ke udara. Untungnya, energi semacam ini dengan cepat menghilang. Sekali lagi jatuh dari udara, dan Lin Long buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi iblis itu sedikit jelek. Namun, dia langsung santai setelah memikirkan sesuatu. Dia mencibir. Anak kecil, meskipun pedang matahari ungu memiliki jiwa pedang, jiwa pedang yang baru saja terbangun sangatlah lemah. Terlebih lagi, kekuatanmu bahkan tidak seper seratus dari kekuatan Suanyangzi sebelumnya. Bahkan tidak sampai seper seratus. Tidak apa-apa. Senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajah Lin Long. Kemudian, dia tiba-tiba berdiri dan mulai menampilkan teknik pedang yang dia pahami dari Rune disangkar. Saat dia memahami teknik pedang ini, Lin Long tidak mengetahui namanya. Namun, sebagai mantan lawan Suanyangzi, iblis-iblis sangat familiar dengan teknik pedang ini. Ketika dia melihat duta besar Lin Long mengeluarkannya, dia sedikit terkejut. Ini adalah teknik pedang eksklusif dari pedang ilahi matahari ungu, pedang yang membelah matahari ungu. Nah, dari mana kamu mempelajarinya? Ada alasan mengapa iblis itu terkejut. Teknik pedang ini tidak mudah dipelajari. Apalagi karena berbagai batasan, Suanyangzi sama sekali tidak bisa menularkannya kepada muridnya. Ini karena pelajar harus memiliki energi yang murni yang kuat, mahir dalam Rune, dan memiliki pengalaman yang sangat kaya. Jika tidak, mereka tidak hanya tidak dapat mempelajarinya, tetapi kehalusannya juga akan mempengaruhi budidaya seni bela diri mereka di masa depan. Saat itu, bahkan Suanyangzi akhirnya memahami dan mempelajari teknik ini ketika ia menjadi Kaisar Wu. Siapa sangka pemuda di hadapannya bisa menggunakannya begitu saja? Mungkinkah Suanyangzi mengintegrasikan teknik ini ke dalam Rune di Sangkar? Mengingat pencerahan yang diperoleh Linlong ketika dia pergi sebelumnya, iblis itu segera mengerti. Bagaimana Linlong bisa menjawabnya saat ini? Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada pedang matahari ungu. Namun, meski begitu, anak kecil, kamu tetap tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Lagi pula, kamu masih terlalu lemah, begitu pula roh pedang yang baru bangkit. Jika kamu mencoba menyerang Sangkar ini dengan paksa, aku khawatir kamu bahkan tidak bisa menggerakkan Sangkar sedikitpun. Bahkan, kamu mungkin akan dilahap oleh susunan rahasia Sangkar ini. Susunan rahasia kuno ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu serang sesukamu. Titik-petik 2. Melihat pedang dewa matahari ungu di tangan Linlong, iblis jahat itu masih tidak menganggap serius Linlong. Menurutnya, Linlong hanya melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Namun, saat ini, ekspresinya berubah drastis. Ini karena Linlong tidak hanya menggunakan jiwa pedang dan sisa energi di dalam mutiara Mingyang. Sebaliknya, dia berkomunikasi langsung dengan energi susunan rahasia di dalam Sangkar. Dalam sekejap, energi yang murni pada susunan rahasia di Sangkar melonjak menuju pedang matahari ungu. Sinar cahaya dari pedang matahari ungu langsung meledak. Cahaya dari ledakan itu sangat menyilaukan, dan bahkan iblis itu tidak punya pilihan selain mengangkat tangannya untuk melindungi matanya. Wajah iblis jahat menjadi sangat pucat dalam sekejap. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Linlong melakukannya, dia tahu bahwa kekuatan pedang ilahi matahari ungu di depannya dapat membelah Sangkar dan menyerangnya. Apakah kamu lupa? Sebagai pemilik susunan rahasia ini, mengapa Suanyangzi tidak meninggalkan rencana cadangan yang bisa menggunakan pedang matahari ungu untuk mengendalikan energi susunan rahasia? Suara Linlong dengan jelas dikirim ke telinga iblis itu. Segera setelah itu, pedang matahari ungu yang berkilau dengan sinar cahaya tak berujung langsung menebas iblis di dalam Sangkar seperti matahari di langit. Retakan! Dengan suara yang keras, Sangkar yang sangat besar itu langsung terbelah. Di saat yang sama, rantai yang tak terhitung jumlahnya juga mulai hancur. Bang! 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 Pada saat yang sama ketika rantainya hancur, seluruh gua awan hitam juga mulai bergetar. Debu dan pasir di gurun tak berujung segera mulai berjatuhan, seolah-olah seluruh dunia akan runtuh saat ini. Di tengah perubahan besar, pedang matahari ungu menebas iblis di dalam Sangkar dengan momentum yang tak terbendung. Ekspresi iblis itu berubah drastis. Tentu saja, dia tidak mau ditangkap begitu saja. Sambil berpikir, aura iblis tak berujung di sekelilingnya segera terkondensasi menjadi perisai hitam besar yang berkedip-kedip dengan cahaya aneh. Namun, perisai ini sama sekali tidak sebanding dengan pedang matahari ungu. Pedang matahari ungu itu sepertinya menembus perisai iblis itu seolah-olah itu adalah selembar kertas. Dalam sekejap, perisai itu langsung hancur berkeping-keping. Ekspresi iblis itu berubah drastis. Dia segera berubah menjadi aura iblis yang tak ada habisnya dan melarikan diri ke segala arah. Namun, saat aura iblis menyebar, energi yang murni yang tak ada habisnya pada pedang matahari ungu telah menebas. Saat bersentuhan dengan energi yang murni tertinggi, aura iblis segera menyebar dan menghilang tanpa jejak. Satu-satunya yang tersisa hanyalah aura hitam seukuran kuku yang muncul entah dari mana. Aura hitam ini juga akan menghilang di bawah cahaya pedang-pedang matahari ungu. Pada saat inilah pedang matahari ungu yang telah menebas ke bawah tiba-tiba berhenti. 233 Jika aku melepaskanmu, bukankah aku sedang memelihara harimau dan mengundang bencana? Linlong berkata dengan dingin. Jika kamu melepaskanku, aku akan menjadi budakmu selamanya. Pria kulit hitam kecil itu tampak persis sama dengan iblis tua sebelumnya. Jelas sekali, inilah jiwanya. Apa keuntungan yang aku dapat jika kamu menjadi budakku? Linlong bertanya. Pikirkanlah, aku adalah pangeran ketiga dari klan iblis jahat. Selama aku menjadi budakmu, tidakkah kamu bisa pergi ke negeri tak berujung klan iblis jahat kapanpun kamu mau? Selain itu, saya telah hidup selama ribuan tahun dan mengetahui reruntuhan dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Selama kamu membawaku keluar, tidakkah kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan? Sedangkan untuk teknik bela diri dan teknik budidaya klan iblis fiendis, semuanya dapat diperoleh dengan mudah. Kurcaci hitam membuat cetak biru yang indah untuk Linlong. Kamu membuatnya terdengar sangat bagus. Apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat menahan kemampuanmu? Linlong bertanya. Dia secara alami ingin menaklukkan iblis ini, tetapi dia tidak memiliki wadah yang cocok untuk menyegel iblis ini. Jika iblis ini melarikan diri dan menyerangnya, dengan siapa dia dapat bertukar pikiran? Lagi pula, ketika itu terjadi, dia tidak akan bisa menggunakan susunan rahasia atau yang kimurni untuk menekan iblis ini. Ekspresi suram melintas di wajah Kurcaci hitam itu. Kemudian, dia tidak bergerak sama sekali, tapi di tangannya ada berlian yang sangat terang yang berukuran setengah dari tubuhnya. Ini adalah berlian terisak darah. Selama kamu menyegelku di sini, tentu saja aku tidak bisa melakukan apapun padamu, kata Kurcaci hitam itu. Berlian yang menangis darah. Mata Linlong berbinar saat melihat berlian itu. Ini adalah benda penyegel yang terkenal di kehidupan sebelumnya. Itu dimurnikan dari ribuan roh pendendam. Siapa yang mengira bahwa itu akan berada di tangan iblis ini? Ya, Kurcaci hitam itu mengangguk. Bagaimana dengan metode penyegelannya? Linlong bertanya. Kurcaci hitam itu tidak berani menunda dan buru-buru memberitahu Linlong metode penyegelannya. Lagi pula, ada cahaya pedang dari pedang ilahi matahari ungu di atas kepalanya. Jika dia membuat marah Linlong dan Linlong menebasnya, dia benar-benar akan menjadi abu. Linlong mengangguk puas saat melihat metode penyegelan. Namun, alisnya berkerut dengan cepat. Setelah mengerutkan kening, dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya dan menyemprotkan darah ke Whipping Blood Diamond. Segera setelah itu, dia diam-diam melafalkan persyaratan penyegelan yang diberikan oleh Kurcaci hitam itu. Saat yang sama, tangan kirinya membuat segel tangan yang aneh. Setelah itu, berlian yang semula mengkilat dan transparan berubah menjadi merah. Tidak hanya itu, ada juga aura berdarah tak berujung yang keluar darinya. Kemudian, Blood Sobing Diamond tiba-tiba bertambah besar. Awalnya hanya berlian biasa, tetapi saat ini ukurannya sebesar kepalan tangan. Setelah membesar, bau darah semakin kuat. Selain itu, seolah-olah ada banyak jiwa kesal yang meratap dan melolong di dalam berlian, ingin segera keluar. Namun, mereka tidak bisa keluar begitu saja. Itu karena permukaan berlian terus-menerus berkedip-kedip dengan rune. Rune itu secara langsung menekannya. Bagaimana kamu tahu cara menggunakan Weeping Blood Diamond? Melihat ini, Kurcaci hitam itu berteriak kaget. Tidak hanya metode penyegelan yang dia berikan pada Linlong tidak lengkap, tetapi mungkin juga jiwa-jiwa yang kesal itu akan dilepaskan untuk memberikan pukulan berat pada Linlong. Siapa sangka bukan saja Linlong tidak tertipu, tapi dia benar-benar menggunakan Weeping Blood Diamond. Linlong tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Dengan lambayan ringan tangan kirinya, Weeping Blood Diamond yang membesar itu langsung menghantam si Kurcaci hitam. Ah! Saat Kurcaci hitam itu berteriak, Weeping Blood Diamond melepaskan kekuatan hisap yang kuat, langsung menyedot Kurcaci hitam itu ke dalam ruang di dalam Weeping Blood Diamond. Saat itulah Linlong menyingkirkan pedang ilahi Falet Sun. Saat itulah teriakan Kurcaci hitam itu berhenti. Dia menatap Linlong dengan kebencian yang tak tertandingi. Nak, kamu kejam sekali. Dia tidak pernah berpikir bahwa memberikan Weeping Blood Diamond kepada Linlong akan menjadi jebakan yang dia buat sendiri. Jika kamu tidak ingin menjadi salah satu dari ribuan jiwa yang penuh kebencian ini, sebaiknya kamu patuh mendengarkan aku. Kalau tidak, aku tidak akan sopan, kata Linlong acuh tak acuh. Karena pihak lain telah menjadi tahanan dan memasuki Weeping Blood Diamond yang kuat, mengapa dia masih khawatir tentang balas dendam pihak lain? Dapat dikatakan bahwa di masa depan, jika dia mengatakan satu hal, iblis jahat tidak akan berani mengatakan hal lain. Aku tidak mau menerimanya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kurcaci hitam itu masih sangat kesal. Dia adalah pangeran ketiga dari ras iblis jahat yang telah hidup lebih dari seribu tahun. Sekarang dia telah menjadi tawanan seorang pemuda yang baru hidup beberapa tahun. Bagaimana dia bisa menelan amarah di dalam hatinya? Bagaimana itu? Senyuman aneh muncul di wajah Linlong. Segera setelah itu, dia diam-diam menggumamkan istilah aneh. Kurcaci hitam di dalam Weeping Blood Diamond segera berteriak berulang kali. Dia sepertinya merasakan sakit yang tiada taraf. Kadang-kadang, dia akan berubah menjadi untayan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya dan menabrak di dalam Weeping Blood Diamond. Di lain waktu, dia akan berubah wujud menjadi manusia dan berjuang dalam penderitaan. Namun, apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa mengurangi rasa sakit di tubuhnya. Hanya ketika Linlong mulai melafalkan suatu istilah barulah dia berhenti berteriak. Dia masih terlihat kelelahan. Kamu, bagaimana kamu mengetahui istilah ini? Dia bertanya, terengah-engah. Tentang itu, pikirkanlah perlahan-lahan. Linlong tersenyum aneh. Meskipun iblis jahat ini sudah menjadi tawanannya, dia tidak berniat memberitahunya tentang kelahiran kembali. Alasan mengapa Linlong mengetahui hal ini secara alami karena penelitiannya tentang ras iblis jahat ketika dia menjadi kaisar Wu di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia ingin menyegel jiwa iblis jahat yang kuat. Oleh karena itu, dia sempat melakukan penelitian terhadap beberapa benda penyegel. Misalnya, Weeping Blood Diamond ini adalah salah satu hal yang dia teliti di kehidupan sebelumnya. Itu juga karena dia tidak jatuh ke dalam perangkap iblis jahat ketika dia mendapatkan metode penyegelan yang tidak lengkap. Selain itu, dia menggunakan metode penyegelan yang tidak lengkap untuk menguasai penggunaan Weeping Blood Diamond ini. Kalau begitu, bisakah kamu setidaknya menjawab pertanyaanku? Teriak iblis jahat di Weeping Blood Diamond. Pertanyaan apa? Linlong sedikit penasaran. Mengapa pedang ilahi matahari ungu yang kamu kendalikan begitu kuat tadi? Iblis jahat itu bertanya. Ini adalah hal yang paling tidak dapat dia pahami. Bahkan Suanyangzi tidak mungkin mengeluarkan kekuatan seperti itu. Ketika duta besar Linlong keluar, dia ingin bertarung sampai mati sebelum melarikan diri. Dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Linlong tahu apa yang dipikirkan iblis jahat itu. Dia segera tersenyum dan berkata, Sederhana sekali. Karena bahkan Suanyangzi pun tidak bisa melepaskan kekuatan seperti itu. Mengapa demikian? Iblis jahat itu tercengang. Mengapa? Karena saya lebih berbakat dari Suanyangzi, dan pemahaman saya lebih kuat dari Suanyangzi. Oleh karena itu, saya melakukan apa yang Suanyangzi tidak bisa lakukan. Saya melepaskan kekuatan susunan rahasia secara maksimal, kata Linlong dengan tenang. Itu memang benar. Jika bukan karena itu, Suanyangzi tidak akan menggunakan metode konservatif untuk menekan iblis jahat di pagoda ini. Sebaliknya, dia akan menggunakan teknik pedang ini dan meminjam kekuatan susunan rahasia untuk membunuh iblis jahat ini. Apakah begitu? Iblis jahat itu tampak terkejut. Meskipun kata-kata Linlong terdengar seperti dia mengatakan hal yang tidak masuk akal, pada saat ini, dia mempercayainya. Karena dia tahu jika bukan ini masalahnya, dia tidak akan bisa menjelaskannya sama sekali. Baiklah, sebagai budaku, inilah saatnya kamu memenuhi tugasmu. Katakan padaku, apakah ada api spiritual di pagoda ini? Linlong bertanya. Ini, mata iblis jahat itu melihat kesekeliling. Namun, tangisan penderitaannya segera terdengar dari dalam blood-weeping diamond. Linlong hanya membiarkannya pergi setelah setengah waktu dupa. Setelah dia berhenti, iblis jahat itu tidak berani ragu sama sekali. Dia buru-buru tersenyum pahit dan berkata, memang ada api spiritual di pagoda ini. Oh, di mana itu? Mata Linlong langsung berbinar, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia datang ke sekte matahari ungu, memasuki pagoda penyegel setan, dan mengalami begitu banyak cobaan dan kesengsaraan, semuanya demi api spiritual ini. Sekarang setelah dia mendengar informasi ini, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Terlebih lagi, orang yang memberinya informasi ini tidak akan berani berbohong padanya. Itu ada di tingkat terakhir pagoda. Iblis jahat itu tidak berani melakukan trik apapun, dan menjawab dengan jujur. Tingkat terakhir. Dengan kata lain, ini adalah level kedua, masih ada level lain di bawahnya, dan dunia aneh di luar adalah level ketiga. Linlong bertanya. Dia sudah menebaknya, tapi dia tidak menyangka itu benar. Ya, iblis jahat itu mengangguk, dan senyuman pahit muncul di wajahnya. Alasan mengapa pagoda penyegel iblis ini bisa menekanku begitu lama sebenarnya ada hubungannya dengan api spiritual ini. Oh, Linlong sedikit penasaran sekarang. Karena energi di pagoda ini pada dasarnya berasal dari api spiritual ini. Jangan berpikir bahwa energi itu berasal dari benda-benda seperti pedang ilahi matahari ungu atau mutiara yang jernih. Jika demikian, energi di pagoda ini pasti sudah habis. Sudah lama habis, kata iblis jahat itu. Apakah begitu? Linlong sedikit mengerti sekarang. Memikirkan sesuatu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak menghilangkan api spiritual ini saja? Menurutmu, apakah semudah itu memadamkan api rohani? Jika saya ingin memasuki level terakhir, saya harus melewati runik aray, tetapi runik aray ini adalah tempat terkuat di seluruh pagoda. Bahkan jika aku menggunakan teknik tertinggi sejatiku, aku tidak dapat menerobosnya. Oleh karena itu, saya tidak punya pilihan selain memilih jalan lain, yaitu mendapatkan mutiara yang jernih dan membunuh orang-orang dari suku itu. Kemudian, saya berjalan perlahan dan akhirnya bergegas keluar dari pagoda. Namun, pada akhirnya, itu tetap dihancurkan olehmu, kata iblis jahat itu dengan muram. Linlong mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemudian, dia bertanya, lalu, bagaimana dengan roh-roh jahat yang ada di pagoda itu? Roh-roh jahat itu secara alami disebabkan oleh ki iblisku. Iblis jahat itu mau tidak mau menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa melakukan hal seperti dia. Lagi pula, tidak banyak orang yang mampu melakukan hal ini. Linlong berkata, Baiklah, sekarang bawa aku ke pintu masuk ke tingkat berikutnya. Pintu masuk itu, tadi di bawah kandang. Dengan itu, iblis jahat itu menunjuk ke depan. Linlong sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka pintu masuknya berada tepat di depannya. Kandang-kandang itu dan yang lainnya telah menghilang setelah runik arai runtuh. Hanya ada gurun tak berujung di depannya. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk mengirimkan serangan telapak tangan ke sana, dan pintu masuknya akan muncul secara alami, kata iblis jahat itu. Linlong melakukan apa yang diperintahkan dan mengirimkan serangan telapak tangan ke depan. Kemudian, sebuah pintu masuk dengan tanda berkedip segera muncul. 234. Setelah kilatan cahaya putih, Linlong langsung terkejut. Ini karena hanya ada sebuah ruangan kecil di depannya. Itu benar-benar berbeda dari pemandangan luas yang dia bayangkan. Ruangan itu kosong. Terlepas dari rune yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, hanya ada platform batu di tengahnya. Tatapan Linlong tertuju pada platform batu, dan matanya langsung berkobar karena kegembiraan. Ini karena ada bola api emas yang menyala di platform batu. Memang tidak terlalu panas, tapi sepertinya bisa terbakar selamanya. Ini seharusnya menjadi api spiritual di pagoda. Berdasarkan cara api spiritual menyala, itu pasti adalah api spiritual logam yang terkenal di benua langit campuran di kehidupan sebelumnya. Bagaimana mungkin Linlong tidak bersemangat saat melihat api spiritual logam ini? Saat dia hendak berjalan ke depan, kekuatan tak terlihat tiba-tiba menghalangi jalannya. Linlong memfokuskan pandangannya dan melihat bahwa area di sekitar api spiritual logam dikelilingi oleh dinding rune yang tak terlihat ini. Namun, dari apa yang dia lihat, energi dinding rune itu tidak terlalu kuat. Dia memandang dengan ragu pada iblis di dalam blood-sobing diamond. Iblis itu segera berkata, dinding rune ini bervariasi dari orang ke orang. Jika itu aku, pangeran ketiga, ketika dihadapkan dengan dinding rune ini, energinya pasti akan seratus kali lebih kuat dari sekarang. Oh, Linlong menganggup dengan ekspresi pengertian. Sepertinya ini sudah diatur oleh Suanyangzi sebelumnya. Jika tidak, hal ini tidak akan terjadi. Dinding rune ini bukanlah penghalang besar bagimu saat ini. Kamu hanya perlu menggunakan pedang ilahi matahari ungu untuk menghancurkannya, kata iblis itu. Linlong baru saja hendak mengikuti instruksi iblis untuk menghancurkan dinding rune ketika cahaya putih tiba-tiba muncul di belakangnya. Segera setelah itu, tiga murid sekte matahari ungu muncul di ruangan ini. Ketiga murid itu memandang ruangan itu dengan heran. Kemudian, pandangan mereka terfokus pada api spiritual di tengah ruangan. Apa ini? Salah satu dari mereka bertanya dengan rasa ingin tahu. Dua lainnya juga tercengang. Meskipun api rohani tampaknya tidak terlalu istimewa, bagaimana mungkin mereka tidak melihat keunikannya? Mungkinkah itu api spiritual yang legendaris? Saya pikir kemungkinan besar itulah yang terjadi. Apa maksudmu yang paling mungkin terjadi? Selain api spiritual, apa lagi yang bisa menyala tanpa henti di lingkungan seperti ini? Berdasarkan apa yang telah mereka pelajari, beberapa dari mereka dengan cepat memastikan bahwa yang ada di depan mereka adalah api spiritual. Meskipun mereka tidak tahu bahwa api spiritual adalah api spiritual logam yang sangat populer di benua langit caotik, mata mereka berkobar karena hasrat. Bagi mereka, bahkan api spiritual biasa adalah sesuatu yang hanya bisa mereka impikan. Begitu mereka memastikan bahwa ini adalah api spiritual, mereka mengabaikan linlong yang berdiri di samping mereka, dan tidak peduli bahwa mereka semua adalah murid sekte matahari ungu. Mereka langsung menuju api spiritual. Siapa yang tahu begitu dia bergegas, dia akan langsung diblokir oleh dinding rune. Mereka mengedarkan keinginan spiritual mereka dan menemukan bahwa ada dinding rune di depan mereka, dan mereka tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Mereka menenangkan diri dan mengalihkan perhatian mereka ke linlong. Segera, mata mereka bersinar lagi, dan mereka menunjukkan ekspresi kerinduan yang luar biasa karena mereka melihat pedang di tangan linlong. Sebelum mereka datang, Master Sekte Sing Bai telah memberitahu mereka bahwa pedang di tangan linlong kemungkinan besar adalah pedang ilahi matahari ungu. Oleh karena itu, mereka secara alami tergoda ketika melihat pedang seperti itu. Terlebih lagi, Sing Bai juga memberitahu mereka bahwa mereka bisa merebut pedang ilahi matahari ungu dari tangan linlong. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini, mereka secara alami tidak menyembunyikan keinginan mereka akan pedang di dalam hati mereka. Linlong, apakah itu pedang ilahi matahari ungu yang ada di tanganmu? Salah satu dari mereka langsung bertanya. Hasutan Sing Bai membuat mereka meremehkan linlong. Benar, kata linlong sambil tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak berniat menyembunyikan apapun dari orang-orang di depannya ini. Mendengar kata-kata linlong, mata mereka semakin berbinar. Karena itu adalah pedang ilahi matahari ungu, serahkan saja, linlong, kata orang tadi lagi. Aku mendapatkan pedang ilahi Falet Sun. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Kata linlong. Kenapa harus kamu? Hef, linlong, tahukah kamu bahwa ini adalah kehendak Master Sekte? Jika Master Sekte ingin Anda menyerahkannya, serahkan saja. Mengapa Anda mengatakan begitu banyak omong kosong? Beberapa dari mereka langsung mencibir. Lalu bagaimana jika aku tidak menyerahkannya? Mata linlong menjadi dingin. Jangan serahkan, maka saya tidak akan berdiri pada upacara. Setelah bertukar pandang, mereka bertiga segera mengepung linlong dan menyerangnya dengan tiga aliran ki yang mendalam. Mendapatkan instruksi dari Master Sekte seperti memegang pedang kekaisaran di tangan mereka. Apa lagi yang perlu mereka khawatirkan? Terlebih lagi, jika mereka membunuh linlong, akan ada satu orang yang bertarung demi api spiritual di hadapan mereka. Dari sudut pandang mereka, tidak peduli seberapa kuat linlong, dia bukanlah tandingan mereka bertiga. Bagaimanapun, mereka adalah ahli dalam lima belas teratas peringkat langit. Pada saat inilah cahaya putih lain menyala. Setelah itu, dua orang lainnya muncul di ruangan itu. Keduanya tidak langsung ikut bertempur. Sebaliknya, mereka melakukan hal yang sama seperti tiga orang sebelumnya. Melihat ketiga orang itu menyerangnya, mata linlong menjadi dingin lagi. Namun, dia tidak menggunakan pedang ilahi Faletsun. Sebaliknya, dia langsung memukul tiga orang di depannya dengan telapak tangannya. Mencari kematian. Melihat betapa santainya linlong, mereka bertiga mendengus dalam hati. Namun, apa yang tidak mereka duga adalah bahwa serangan telapak tangan linlong yang tampaknya biasa saja akan membuat mereka bertiga terbang saat bersentuhan dengan serangan telapak tangan tersebut. Mereka bertiga merasakan darah di tubuh mereka bergolak karena kekuatan yang begitu kuat. Tulang-tulang mereka bahkan seolah-olah akan hancur. Asteris bang bang bang, asteris. Ketiganya dilempar ke dinding terdekat oleh linlong pada waktu yang hampir bersamaan. Segera setelah itu, mereka bertiga mengeluarkan setegup darah. Tindakan linlong justru telah melukai mereka bertiga dengan serius. Tidak hanya mereka bertiga yang terkejut, bahkan dua orang yang baru masuk pun sama. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak tahu bagaimana linlong bisa begitu kuat. Perlu diketahui bahwa linlong telah bersaing dengan mereka bertiga dalam halki surgawi yang mendalam, dan bukan dalam hal gerakan yang indah. Dalam situasi seperti itu, linlong mampu mengirim mereka bertiga terbang. Hanya bisa dikatakan bahwa kekuatan linlong jauh lebih kuat dari mereka bertiga. Namun, mereka bertiga semuanya adalah seniman bela diri di atas alam master bela diri tingkat delapan. Bahkan seorang seniman bela diri di puncak alam master bela diri tingkat sembilan tidak akan mampu mengirim mereka terbang dengan mudah. Satu-satunya kemungkinan adalah linlong sudah menjadi martial lord. Memikirkan hal itu, ekspresi kelima orang itu segera berubah. Namun, bagaimana linlong bisa menjadi martial lord? Selain itu, pagoda tidak mengizinkan martial lord untuk masuk. Mereka tidak bisa mengerti, tapi itu tidak berarti mereka tidak bisa melihat kekuatan linlong. Belakangan, mereka berdua benar-benar bersama dengan ketiganya sebelumnya. Semuanya diturunkan oleh Xing Bai. Alasan mengapa mereka datang lebih dulu adalah karena mereka mengambil jalan yang berbeda. Meskipun mereka berdua berada dalam kelompok yang sama dengan ketiganya sebelumnya, mereka tidak berani menyerang linlong ketika mereka melihat betapa kuatnya dia. Mereka berdiri di sana dengan wajah sangat terkejut, bahkan tidak berani bergerak. Meskipun mereka tidak yakin apakah linlong adalah seorang martial lord sejati atau bukan, dengan kekuatan yang ditunjukkan linlong barusan, membunuh mereka hanyalah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. Dalam situasi seperti itu, bagaimana mereka berani bergerak? Adapun tiga orang yang terluka, mereka hanya bisa menghela nafas atas kemalangan mereka sendiri. Namun, masih ada seseorang yang mau tidak mau bertanya. Linlong, bagaimana kabarmu begitu kuat? Apakah kamu sudah menjadi raja bela diri? Setelah orang itu berbicara, yang lain juga mengangkat telinganya. Itu benar, aku seorang martial lord, kata linlong acuh tak acuh. Linlong memang telah menjadi martial lord. Alasan mengapa dia bisa dengan mudah menerobos kemacetan adalah karena energi yang murni yang sangat kuat dari mutiara yang cerah. Di bawah pengaruh energi yang murni, dia dengan mudah menerobos kemacetan di dunia master bela diri dan menjadi seorang raja bela diri. Kalau tidak, jika dia harus melakukannya sendiri, siapa yang tahu berapa banyak waktu yang dia perlukan. Lagipula, tidak mudah untuk membuat terobosan dari ranah master bela diri ke ranah martial lord. Hua Houtian telah membuang banyak waktu karena kemacetan itu. Jika dia mampu membuat terobosan sejak lama, linlong tidak akan mampu mengalahkannya. Bagaimana mungkin, kamu masih sangat muda, dan pagoda tidak mengizinkan martial lord untuk masuk. Melihat linlong tidak menyangkalnya, wajah kelima orang itu sangat terkejut. Tidak ada yang mustahil di benua mutian, kata linlong. Tetapi, tapi apa, cepat enyahlah. Salah satu dari mereka masih ingin mengatakan sesuatu, tapi linlong sudah meneriakinya. Mereka segera saling memandang dengan cemas. Mas, kekuatan linlong bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan, tapi mereka memiliki misi yang diberikan oleh Xing Bai. Jadi, seseorang dengan cepat berkata dengan enggan, Linlong, meskipun kamu sudah sangat kuat, jangan lupa bahwa kamu adalah murid dari sekte Ziyang. Jika kepala sekte ingin kamu menyerahkan pedang ilahi matahari ungu, lakukanlah. Kamu berani menolak. Saat orang itu selesai berbicara, sesosok tubuh muncul di depannya. Linlong telah tiba di depannya. Dia buru-buru melambaikan tangannya karena ketakutan. Linlong, aku. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, telapak tangan linlong sudah mendarat di tubuhnya dan mengirimnya terbang. Setelah dengan keras menabrak dinding dan mengeluarkan seteguk darah, dia segera berjuang untuk berdiri. Beruntung linlong tidak menyerang lagi. Dia tidak bisa menahan nafas lega. Kenyataannya, jika bukan karena linlong adalah murid dari sekte Ziyang, orang-orang ini akan mati karena mengucapkan kata-kata seperti itu. Aku akan mengatakannya lagi. Apakah kamu akan enyahlah atau tidak? Linlong berkata dengan dingin lagi. Enyahlah, kita akan enyahlah, bagaimana mereka berani mengatakan hal lain. Segera, setelah diam-diam melantunkan istilah rune, mereka dengan cepat menghilang dari ruangan. Mereka bergerak sangat cepat sehingga mereka benar-benar takut linlong akan berubah pikiran dan membunuh mereka untuk membungkam mereka. Itu akan sangat buruk. Melihat mereka pergi, iblis itu tidak dapat menahan diri untuk berkata, anak kecil, kamu masih belum cukup kejam. Jika itu aku, aku pasti akan membunuh kalian semua untuk membungkam mereka. Tidak perlu melakukan itu, kata linlong acuh tak acuh. Alasan mengapa dia tidak membunuh mereka untuk membungkam mereka adalah karena dia tidak khawatir mereka akan membocorkan informasi di dalamnya. Selain itu, terlepas dari apakah mereka melakukannya atau tidak, Xing Bai akan membunuhnya. Benar saja, setelah dia mengeluarkan pedang matahari ungu dan menebas dinding rune, dinding rune itu pecah. Kemudian, linlong berjalan tanpa hambatan ke platform batu. Melihat api spiritual logam di depannya, dia tidak segera memurnikannya. Pertama-tama, tempat ini tidak aman. Kedua, dia perlu menggunakan sumber eksternal api spiritual untuk menyembuhkan tubuh Sang Yuhan. Oleh karena itu, dia membungkus api spiritual logam dengan kinya dan menempatkannya di cincin tata ruang. Setelah itu, dia meninggalkan lantai satu. Lihat, menara penekan iblis sedang berubah. Orang-orang di luar menara berteriak panik. Mereka tidak menyangka bahwa menara penekan iblis, yang mewakili keluarga siang, akan mengalami perubahan seperti itu. Awan yang semula tertinggal di luar pagoda telah menghilang tanpa bekas, dan dinding pagoda yang awalnya kokoh juga mulai retak dengan suara kaca-kaca. Retakan ini tidak terbatas pada satu tempat saja. Mereka menutupi seluruh menara. Dari lantai sembilan hingga lantai satu, retakan terlihat jelas. Ada pun rantai yang menghubungkan tebing ke menara, mulai putus satu per satu. Retaknya menara dan putusnya rantainya tidak terlalu keras, tapi itu membuat hati semua orang di rumah siang mengepal. Mereka yang masih berada di dalam menara meneriakkan istilah rune dan keluar dari menara. Melihat perubahan di menara, mereka sama-sama terkejut. Apa yang terjadi? Apakah menara akan runtuh? Apakah keluarga Z yang akan mengalami semacam kesengsaraan? Jika menara runtuh, bagaimana kita bisa meningkatkan kekuatan kita di masa depan? Semua orang berteriak, tapi tidak ada yang tahu jawabannya. Bahkan kepala sekolah dan tetua keluarga Z yang menatap dengan bodoh pada perubahan yang terjadi pada menara penekan iblis. Kepala sekolah, tetua, apa yang terjadi? Seseorang di samping Sing Bai bertanya dengan cemas. Aku tidak tahu. Sing Bai dan para tetua lainnya menggelengkan kepala. Wajah mereka tidak sedap dipandang. Pagoda setan penyegel adalah simbol rumah siang. Sekarang setelah dihancurkan begitu saja, mereka tentu saja panik. Namun, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Para murid yang baru saja terluka mengatakan bahwa tingkat terakhir hanyalah sebuah ruangan kecil, dan hanya ada bola api spiritual yang ditempatkan pada platform batu di ruangan kecil itu. Mungkinkah kerusakan pada pagoda itu ada hubungannya dengan api rohani? Pada saat ini, penatua penegakan tiba-tiba berkata. Memang ada kemungkinan seperti itu. Api spiritual ditempatkan di lapisan terakhir, dan itu satu-satunya yang ada. Mungkin, api spiritual adalah inti dari susunan rahasia di pagoda. Setelah api spiritual diambil, susunan rahasia itu secara alami akan mulai menyala. Runtuh, itulah sebabnya pagoda ini berada dalam kondisi seperti sekarang. Sepertinya itu benar-benar seperti yang dikatakan oleh penatua yang memberikan kultivasi. Setelah penatua penegakan menyebutkan hal ini, semua tetua lainnya setuju dengan sudut pandang ini. Tiba-tiba, cahaya putih menyala dan sesosok tubuh muncul di atas tebing yang panjang dan sempit. Saya khawatir ini orang terakhir. Melihat orang ini, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Sebelumnya, sudah lama tidak ada yang keluar. Mereka tentu mengira orang ini adalah orang terakhir. Lagi pula, setelah pertempuran besar melawan roh jahat, jumlah orang yang masuk dan keluar dari pagoda setan penyegel sangatlah sedikit. Eh, orang ini adalah Linlong. Setelah melihat wajah orang itu dengan jelas, banyak orang yang terkejut. Bagaimanapun, Linlong sekarang adalah tokoh terkemuka di rumah siang. Dia adalah orang pertama yang memasuki level ketiga dan keluar tanpa cedera. Selain Linlong, tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini. Ditambah lagi, Linlong dan Namong Yi punya rumor seperti itu. Dengan sangat cepat, orang-orang di sekitarnya kembali terkejut. Mereka menyadari bahwa kepala sekolah, Xing Bai, dan sesepuh lainnya telah mengepung Linlong saat dia muncul. Mereka semua memiliki ekspresi tidak ramah di wajah mereka. Karena pergantian peristiwa yang tiba-tiba di pagoda penyegel setan, hampir setiap anggota sekte Zee yang berkumpul di puncak tebing. Ketika mereka mengetahui bahwa Linlong telah dikelilingi oleh pemimpin sekte dan yang lainnya, mereka secara alami mengalihkan perhatian mereka ke tempat itu juga. Adapun pagoda penindas iblis, untuk sementara mereka melupakannya. Lagi pula, berdasarkan luasnya retakan ini, akan membutuhkan waktu yang sangat lama hingga pagoda penindas iblis runtuh. Melihat Xing Bai dan yang lainnya, Linlong segera mengerti bahwa Xing Bai pasti telah mengubah lokasi pagoda. Jika tidak, bukanlah suatu kebetulan bahwa mereka akan diteleportasi ke tempat Xing Bai dan yang lainnya berada. Linlong, untuk mendapatkan pedang ilahi matahari ungu dan api roh di pagoda, kamu benar-benar melukai saudara senior dari sekte yang sama. Sungguh kejahatan yang keji. Xing Bai segera berteriak sambil menatap Linlong. Jika Anda ingin memberatkan seseorang, Anda selalu bisa menemukan alasan. Linlong tidak mau berdebat dengannya. Kamu masih berdalih. Xing Bai segera menjadi marah. Pada saat ini, lima orang yang telah dilukai oleh Linlong di lantai pertama, yang sepertinya sudah lama bersiap, segera melangkah maju. Meski beberapa dari mereka terluka, mereka tetap bersikeras menuduh Linlong. Pemimpin sekte, tetua disiplin, Linlong ini memang kejam terhadap kita karena dua hal ini, kata mereka semua. Meskipun mereka berkata begitu, mereka semua tampak bersalah. Tak satupun dari mereka berani menatap Linlong. Lagi pula, api roh adalah mata dari matriks rahasia pagoda. Kamu benar-benar mengambilnya, menyebabkan pagoda jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Pagoda penindas iblis adalah simbol dari sekte Z yang kami, tetapi sekarang sudah runtuh karena kamu. Linlong, kamu adalah pendosa dari sekte Z yang kami. Xing Bai mengeluh dengan keras. Jika bukan karena dia harus mempertimbangkan statusnya, dia mungkin akan menangis diam-diam. Mendengar bahwa runtuhnya pagoda penindas iblis saat ini ada hubungannya dengan Linlong, pandangan semua orang segera terfokus padanya. Linlong, jika kamu menyerahkan pedang ilahi matahari valet dan api spiritual, mungkin sekte Z yang akan melepaskanmu. Kalau tidak, ekspresi Xing Bai segera menjadi dingin saat dia menatap Linlong dengan sepasang mata yang sangat tajam. Xing Bai harus mendapatkan pedang ilahi valet sun. Ketika dia mendengar murid-murid itu mengatakan bahwa ketika api spiritual menyala, itu seperti logam cair emas. Dia segera memikirkan api spiritual logam, jadi dia secara alami merindukan api spiritual. Linlong, kamu adalah pendosa dari sekte Z yang. Serahkan pedang dan api roh. Linlong, kamu adalah pendosa dari sekte Z yang. Serahkan pedang dan api roh. Linlong, kamu adalah pendosa dari sekte Z yang. Serahkan pedang dan api roh. Dalam sekejap, murid-murid sekte Z yang di sekitarnya juga mulai berteriak keras. Hanya murid-murid Green Peak yang tetap diam. Li Muling, sebaliknya, memandang Linlong dengan gugup. Dia juga ingin Linlong menyerahkan pedang matahari ungu dan api spiritual, tetapi titik awalnya berbeda dari yang lain. Menurutnya, hanya dengan cara itulah Linlong dapat lolos dari hukuman pemimpin sekte dan penatua penegakan hukum dan menghindari bencana penjara. Adapun Namong Yi, meskipun dia terlihat acuh-ta'acuh, hatinya berantakan. Dia bahkan tidak tahu harus berpikir apa. Linlong, jika kamu tidak menyerahkannya, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Melihat Linlong tidak menanggapi, ekspresi Singbai menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. Benar, kedua benda ini ada padaku. Mendengar kata-kata Linlong, Singbai dan yang lainnya mengira Linlong akan menyerahkan kedua barang itu. Mereka langsung sangat gembira, tapi kata-kata Linlong berubah. Namun, bagaimana mungkin aku bisa menyerahkannya kepadamu, Singbai? Sebagai mantan kaisar bela diri, bagaimana dia bisa menyerahkan sesuatu yang telah dia peroleh? Selain itu, kedua barang ini tidak diberikan kepadanya oleh penduduk rumah siang. Itu adalah hal-hal yang telah dia kerjakan dengan sangat keras, dan bahkan dapat dikatakan bahwa dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk hal-hal itu. Orang-orang ini ingin membawa mereka pergi dengan satu kalimat. Bagaimana bisa ada hal sebaik itu? Untuk menjelaskan mengapa orang-orang ini menjebaknya, Linlong terlalu malas untuk melakukan itu. Bajingan, beraninya kamu berbicara kepada kepala seperti ini. Apakah kamu masih murid dari sekte siang? Mendengar kata-kata Linlong, banyak orang mulai mengumpat. Ekspresi penatua penegakan dan yang lainnya juga berubah. Bagaimanapun, Singbai adalah kepala sekte siang. Mengutuk Singbai sama dengan mengutuk sekte siang. Melihat semua orang berada di sisinya, Singbai sangat gembira. Namun, dia tidak berencana melakukannya sendiri. Bagaimanapun, yang terbaik adalah membiarkan penatua penegakan menangani hal ini. Linlong, sebagai murid sekte siang, kamu berani tidak menghormati ketua dan menolak menyerahkan dua barang itu. Sepertinya kami hanya bisa menjatuhkanmu dan melayanimu sesuai dengan hukum. Tetua penegakan hukum melangkah keluar dan berkata dengan dingin. Setelah dia selesai berbicara, dia melompat dan meraih Linlong di depannya. Segera setelah dia menyerang, aura kuat di tubuhnya menyebabkan orang-orang di sekitarnya merasa tercekik. Seperti yang diharapkan dari seorang Marsial Lord, serangan biasa memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tampaknya Linlong pasti akan takluk oleh perebutan itu. Pikiran itu muncul di hati para murid di sekitarnya. Tapi yang tidak mereka duga adalah Linlong tampaknya tidak peduli dengan penangkapan penatua penegakan. Selain itu, telapak tangannya yang tampak biasa-biasa saja sebenarnya memaksa penatua penegakan mundur. Bagaimana mungkin, semua orang sangat terkejut saat melihat itu. Kita harus tahu bahwa penatua penegakan adalah mit Marsial Lord. Bahkan serangan biasa dari ahli seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang Master Beladiri. Alasan mengapa mereka begitu terkejut tentu saja karena mereka tidak tahu Linlong telah menjadi seorang Marsial Lord. Namun, Xing Bai dan para ahli lainnya secara alami melihatnya dengan jelas. Marsial Lord, Linlong ini sudah menjadi Marsial Lord. Seorang ketua berteriak dengan keheranan yang tiada taraf. Tidak heran dia sangat terkejut. Linlong masih terlalu muda. Selain itu, bahkan Hua Hao Tian, yang dulunya jenius, hanya berada di puncak alam Master Beladiri tingkat 9 sebelum dia meninggal. Tentu saja, orang yang paling terkejut adalah penatua penegakan dan Xing Bai karena, setelah menyelidiki kekuatan Linlong, mereka dengan jelas ingat bahwa Linlong bahkan tidak memiliki kekuatan Master Beladiri tingkat 9 sebelumnya. Namun, dalam sekejap, dia menjadi Marsial Lord. Bakat seperti itu sungguh terlalu menakutkan. Penatua penegakan dan Xing Bai telah mendengar tentang kekuatan Linlong dari para murid yang memasuki lantai pertama, tetapi mereka tidak percaya Linlong benar-benar telah menjadi Raja Beladiri. Alasannya adalah karena terlalu sulit untuk menjadi seorang Marsial Lord. Itu bukanlah sesuatu yang bisa direalisasikan dalam waktu beberapa bulan saja. Jadi, setelah mendengar bahwa Linlong dapat mengirim tiga Master Beladiri terbang dengan satu telapak tangan, pikiran pertama mereka adalah alasan Linlong memiliki kekuatan seperti itu adalah karena dia meminjam energi formasi rahasia. Mereka merasa bahwa ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Linlong di hadapan mereka memberitahu mereka bahwa mereka salah. Apa, Linlong sudah menjadi Raja Beladiri? Mendengar teriakan kaget sang tetua, lalu melihat kesunyian Xing Bai dan yang lainnya, semua orang terkejut tanpa henti. Mereka tidak menyangka Linlong akan menjadi seorang Marsial Lord. Dalam keterkejutan seperti itu, pemandangan yang sangat bising itu begitu sunyi sehingga bahkan suara pin drop pun bisa terdengar. Bahkan jika dia adalah seorang Marsial Lord, dia harus menerima hukuman berdasarkan hukum sekolah. Setelah keheranan melintas di wajahnya, wajah penatua penegakan menjadi dingin lagi. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tulang biok di tangannya. Melihat tindakannya, orang-orang di sekitarnya kembali tercengang. Mereka tidak mengira dia akan menggunakan tulang biok. Kita harus tahu bahwa tulang biok juga merupakan harta karun sekolah siang. 236 Dari sudut pandang mereka, perbedaan kekuatan keduanya terlalu besar. Dalam keadaan seperti itu, Linlong tidak memiliki peluang untuk menang jika penatua penegakan masih menggunakan tulang biok. Dengan gelombang tulang biok, energi mendalam yang sangat dingin segera menyerang Linlong. Pada pandangan pertama, energi mendalam yang dingin sepertinya tidak seberapa. Namun kemanapun ia melewatinya, uap air di udara membeku menjadi pecahan es dan jatuh. Jelas terlihat betapa dinginnya energi mendalam itu. Sudah lama sekali sejak penatua penegakan mengambil tindakan. Teknik batang es misteriusnya tampaknya telah meningkat pesat lagi. Setelah melihat pemandangan ini, para tetua di sekitarnya dan Xing Bai diam-diam menganggupkan kepala. Dari sudut pandang mereka, bahkan jika Linlong mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tidak akan mampu menahan tindakan seperti itu. Namun, mereka tidak menyangka ekspresi Linlong tetap tidak berubah. Sepertinya dia masih membalas dengan serangan telapak tangan. Telapak tangan ini terbakar dengan nyala api putih pucat yang samar-samar terlihat. Linlong memang mendapatkan api spiritual di pagoda. Saat melihat api putih pucat, mereka yang tidak memahami api spiritual langsung berpikir seperti itu. Adapun Xing Bai dan yang lainnya, mereka juga agak terkejut. Namun, mereka jelas merasa lega karena Linlong tidak menggunakan api spiritual logam. Dengan kata lain, Linlong kemungkinan besar belum menyempurnakan api spiritual logam. Ini adalah satu-satunya cara mereka bisa merebut api spiritual logam. Karena itu bukan api spiritual logam, tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Lagi pula, teknik batang es misterius dari tetua penegakan hukum bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh api spiritual biasa. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka salah. Setelah kedua kekuatan bertabrakan di udara, meskipun Linlong mundur tujuh atau delapan langkah, penatua penegakan tampaknya tidak melakukannya dengan mudah. Ini karena mereka dapat melihat dengan jelas bahwa api putih pucat itu memiliki kekuatan untuk melahap kekuatan tetua penegakan. Jika keduanya terus bertarung seperti ini, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Mungkinkah ini bukan api spiritual biasa? Pemikiran seperti itu segera muncul di benak Xingbai dan yang lainnya. Meskipun mereka telah melakukan penelitian tentang api spiritual, mereka belum pernah melakukan kontak dengan api spiritual es. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa api spiritual yang digunakan Linlong adalah api spiritual es? Adapun api spiritual logam, mereka hanya bisa menebak bahwa itu adalah api spiritual logam dari deskripsi penampilannya oleh para murid. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa mengatakan bahwa api spiritual es telah dimurnikan oleh Linlong? Adapun para murid biasa, ketika mereka melihat pemandangan itu, di saat yang sama mereka terkejut, mata mereka menunjukkan tatapan panas. Ini adalah pertama kalinya mereka menyadari betapa kuatnya api spiritual. Hal ini sebenarnya bisa membuat Martial Lord yang baru dipromosikan tidak berada dalam posisi yang dirugikan saat menghadapi Martial Lord tingkat menengah. Wajah penatua penegakan hukum agak berapi-api. Bagaimanapun, dia adalah penatua penegakan hukum di sekolah. Dia pernah menjadi seorang Martial Lord entah sudah berapa tahun, namun saat ini, dia ditekan oleh seorang pemuda. Penatua disiplin? Master sekte, mengapa kita masih membicarakan peraturan dengan orang berdosa di sekte kita? Mari kita kalahkan dia bersama-sama. Pada saat ini, penatua bermarga Guo tiba-tiba berteriak. Dia secara alami dapat melihat kecanggungan penatua penegakan hukum dan memahami bahwa penatua penegakan hukum tidak akan mampu menangani Linlong dalam waktu singkat. Elder Guo benar sekali, semuanya, ayo naik dan kalahkan orang berdosa ini, kata Xing Bai sambil menganggupkan kepalanya. Baginya, semakin awal mereka menjatuhkan Linlong, semakin baik. Jika mereka terlambat, semakin panjang malamnya, semakin banyak masalah yang timbul. Adapun kehormatan dan rasa malu, dia sudah membuangnya ke samping. Setelah berbicara, dia adalah orang pertama yang bergegas. Penatua Guo mengikuti petunjuknya, jadi tentu saja, dia juga bergegas keluar. Adapun para tetua lainnya, meskipun mereka merasa itu agak tidak pantas, ketika mereka melihat situasinya, mereka hanya bisa menebalkan wajah mereka dan bergegas keluar. Dalam sekejap, hampir semua ahli dari Sekolah Matahari Ungu, selain kepala dari berbagai cabang, bergegas. Segera, tujuh atau delapan semburan energi melesat ke arah Linlong. Tujuh atau delapan ki yang kuat ini menyerang Linlong dari segala arah. Linlong tidak bisa mengelak sama sekali. Meskipun murid Sekolah Matahari Ungu merasa bahwa tindakan Master Sekte dan yang lainnya sangat tidak tahu malu, mereka memiliki kekuatan hidup dan mati. Apa yang bisa mereka katakan? Selain itu, apa yang dipegang Linlong memang sesuatu dari Sekolah Matahari Ungu. Li Mu Ling, yang berada di samping, merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia menarik tangan ayahnya dan berkata dengan gugup, Ayah, apa yang harus kita lakukan? Li Ming mengerutkan alisnya dengan erat. Meskipun Linlong adalah muridnya, dan tindakan Xing Bai serta yang lainnya agak tidak tahu malu, apa yang bisa dia lakukan saat itu juga. Haruskah dia menyerang Xing Bai dan yang lainnya, lalu disebut pengkhianat oleh mereka? Namong Yi awalnya memiliki wajah acu tak acu, tetapi saat Linlong dikepum dan diserang, ketidakpedulian di wajahnya menghilang. Satu-satunya hal yang tersisa hanyalah kecemasan. Namun, pada saat itu, dia tidak menyadarinya. Ketika tuannya melihat penampilannya, dia hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Bukan saja mereka gugup, bahkan pangeran ketiga, yang berada di dalam berlian terisak darah, pun tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Anak kecil, ini semua adalah Marsial Lord. Bisakah kamu menghentikan mereka? Tidak heran dia khawatir. Kekuatan Linlong saat ini hanya pada tahap awal alam Marsial Lord. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan melawan serangan tujuh atau delapan Marsial Lord? Selain itu, lebih dari separuh ahli tersebut memiliki kekuatan Marsial Lord tingkat menengah. Sebagai budak Linlong, jika dia ingin meninggalkan Blood Sobing Diamond, Linlong harus melakukannya sendiri. Jika Linlong mati begitu saja, akan sangat sulit baginya untuk pergi. Itulah sebabnya dia sangat khawatir. Karena dia berkomunikasi dengan Linlong menggunakan kesadarannya, orang-orang di sekitarnya tidak dapat melihat kelainan apapun. Saat dia berteriak kaget, dia mendengar suara, dentang, 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 dan cahaya pedang tiba-tiba muncul di tangan Linlong. Itu adalah pedang ilahi Falet Sun. Saat pedang ilahi matahari umum muncul, pedang itu langsung meledak dengan cahaya yang menyelaukan. Di bawah cahaya semacam ini, sejumlah besar energi keluar dari tubuhnya. Dengan sapuan pedang Linlong, tujuh atau delapan Marsial Lord yang mengelilinginya terpesona. Bagaimana mungkin, semua orang membelalak saat melihat itu, dengan ekspresi tidak percaya. Meskipun mereka sudah tahu bahwa pedang di tangan Linlong adalah pedang ilahi matahari umum, bagaimanapun juga, kekuatan Linlong rendah. Bagaimana dia bisa menghempaskan Xing Bai dan yang lainnya dalam sekejap. Saat mereka terkejut, Linlong, yang telah menghempaskan Xing Bai dan yang lainnya, tiba-tiba melompat ke depan. Dengan pedang ilahi matahari umum di tangannya, dia menembak ke arah Xing Bai. Meskipun kecepatannya tidak cepat, hal yang menakutkan adalah pedang ilahi matahari umum itu masih mengandung energi tak terbatas. Itu tidak bisa dihentikan. Selain Xing Bai, darah orang lain masih melonjak karena keterkejutannya. Bagaimana mereka bisa datang tepat waktu untuk membantu. Xing Bai, yang ekspresinya sangat berubah, buru-buru mengeluarkan Rune Swat miliknya dan memasukkan semua energi mendalam di tubuhnya ke dalam Rune Swat di tangannya. Dalam sekejap, Rune Swat juga meledak dengan energi yang kuat. Namun, jika dibandingkan dengan pedang ilahi matahari umum yang menusuk ke arahnya, pedang itu tidak ada apa-apanya seperti cahaya kunang-kunang. Jadi, dia tidak punya cara untuk menghentikan pedang ilahi Falet Sun di tangan Lin Long. Ketika kedua energi itu bertabrakan, Auman Naga yang jernih sebenarnya datang dari pedang ilahi matahari umum. Dalam sekejap, itu menyebar ke seluruh sekte matahari umum dan menembus awan. Saat ini, hanya ada satu suara di kepala setiap orang. Pada saat yang sama, pedang ilahi matahari umum menembus tubuh Xing Bai. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan Xing Bai tanpa sadar berlutut. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan dalam kematian, dia tidak mengerti bagaimana Lin Long bisa membuat pedang ilahi matahari umum melepaskan energi yang begitu kuat. Pemimpin sekte ditikam sampai mati begitu saja. Namun, pada saat ini, tidak ada seorang pun dari sekte matahari umum yang datang menyerang Lin Long. Mereka bahkan tidak memarahinya. Sebab, setelah Auman Naga itu meledak, mereka semua berlutut serempak. Mengapa mereka berlutut? Karena mereka merasakan aura kuat pemimpin sekte dari pedang ilahi matahari umum. Sekarang, cara Lin Long memegang pedang ilahi matahari umum dan aura yang meledak dari tubuhnya membuatnya tampak seperti reinkarnasi dari pemimpin sekte. Yang paling penting adalah Auman Naga. Raungan Naga itu berarti roh pedang telah bangkit. Itu berarti roh pedang telah tunduk pada Lin Long. Roh pedang membawa kehendak master sekte. Kalaupun sudah diserahkan, apa maksudnya? Oleh karena itu, pedang ilahi matahari umum adalah harta tertinggi dari sekte matahari umum. Sebagai senjata pembunuh yang menemani pemimpin sekte melalui banyak pertempuran, memilikinya seolah-olah pemimpin sekte telah tiba secara pribadi. Oleh karena itu, pada saat ini, bagaimana mungkin orang-orang ini tidak berlutut? Pada saat itulah raungan pelan tiba-tiba terdengar dari sekeliling mereka. Setelah beberapa saat, raungan itu jelas-jelas tunduk pada Lin Long. Ini adalah suara binatang ilahi dalam arrai binatang ilahi. Mendengar suara ini, semua orang kembali terkejut. Saat ini, mereka tidak memiliki keraguan lagi. Binatang ilahi dan pedang ilahi matahari umum diserahkan satu demi satu. Apa alasan mereka meragukan Lin Long? Anak kecil, kamu masih pintar. Aku bahkan lupa bahwa energi yang murni yang melonjak ke dalam pedang ilahi matahari umum belum sepenuhnya habis. Teriak pangeran ketiga dari dalam blood sobing diamond. Dia benar. Alasan mengapa Lin Long bisa membuat pedang ilahi Faletsun memancarkan kekuatan seperti itu adalah karena dia meminjam sisa energi dalam pedang ilahi Faletsun. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mengirim tujuh atau delapan marsial lord terbang. Energi yang tersisa tidak dapat bertahan lama. Jadi, Lin Long hanya menggunakannya untuk menghadapi orang-orang di depannya. Namun, dia terlalu malas untuk memperhatikan pangeran ketiga dalam blood sobing diamond. Dia dengan dingin memandang orang-orang di sekitarnya, dan pada saat itu, aura seorang ahli seperti Kaisar Wu secara alami terpancar dari tubuhnya. Orang-orang di sekitarnya tidak berani ragu. Kami memberi hormat kepada pemimpin sekte. Pada saat itu, seseorang tiba-tiba berteriak keras pada Lin Long. Lin Long menoleh untuk melihat, dan menemukan orang itu adalah kepala puncak dewu, Veide. Kami memberi hormat kepada pemimpin sekte. Kami memberi hormat kepada pemimpin sekte. Kami memberi hormat kepada pemimpin sekte. Dengan Veide yang memimpin, hampir semua orang segera berteriak pada Lin Long. Anak ini layak untuk diajar. Lin Long mengungkapkan sedikit senyuman di wajahnya. Namun, sejujurnya, dia tidak terlalu tertarik dengan posisi pemimpin sekte. Jadi, dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, Lin Long hanyalah murid biasa. Saya tidak berani duduk di posisi pemimpin sekte. Saya merasa ada seseorang yang lebih cocok daripada saya. Bahkan binatang ilahi dan roh pedang pun tunduk. Jika tidak, siapa yang berani duduk? Meskipun semua orang memikirkan hal itu di dalam hati mereka, tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Aku ingin tahu siapa yang cocok. Seseorang bertanya. Kepala Puncak Azure, Li Yiming. 237. Li Yiming tidak tertarik dengan posisi kepala rumah, tetapi karena Lin Long yang memungkitnya dan tidak ada orang lain yang menentangnya, dia hanya bisa menyetujui saran Lin Long dan duduk di posisi kepala rumah siang. Waktu berlalu sangat cepat. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Pada hari ini, di kamar Namong Yi di Fragrance Peak, Namong Yi sedang melihat dirinya dicermin, merasa tersesat. Hatinya kacau dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, pintunya yang tertutup rapat dibuka. Dia tidak perlu berbalik untuk mengetahui bahwa tuannya lah yang masuk. Hanya tuannya, Li Si Yun, yang berani memasuki kamarnya tanpa izinnya. Menguasai, Namong Yi berbalik dan memanggil Li Si Yun dengan suara rendah. Melihat Namong Yi, yang menjadi jauh lebih kuyuh dalam tiga hari yang singkat, Li Si Yun hanya bisa menghela nafas pada dirinya sendiri. Apa itu cinta di dunia ini? Dia secara alami tahu bahwa pikiran Namong Yi telah mengembara selama beberapa hari terakhir karena Lin Long. Itu karena Lin Long memutuskan untuk meninggalkan rumah siang dalam beberapa hari. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kepribadian kuat Namong Yi, dia tidak akan diganggu oleh hal-hal duniawi seperti itu. Dia tidak berpikir bahwa Namong Yi masih tidak bisa membebaskan diri. Yer, hari ini adalah hari di mana Lin Long meninggalkan rumah siang. Jika kamu masih ingin berhubungan dengannya di masa depan, kunjungilah dia, kata Li Si Yun. Dia tahu jika Namong Yi tidak menyelesaikan masalah ini, maka hal itu akan menjadi iblis di hatinya dalam jalur kultivasi, membuatnya sulit untuk maju lebih jauh. Membiarkan Lin Long tinggal, menurutnya, adalah hal yang mustahil. Karena Lin Long mampu tunduk pada roh pedang-pedang ilahi siang, itu berarti kolam kecil sekte siang tidak dapat menampung Lin Long. Masa depan Lin Long adalah milik seluruh benua langit campuran. Mengenai apakah Lin Long akan datang ke Fragrance Peak untuk memunjungi Namong Yi atau tidak, Li Si Yun tidak bisa memastikannya. Karena dari apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, sebagian besar adalah ulah muridnya sendiri. Dan justru karena itulah dia mengatakan hal seperti itu. Dia ingin Namong Yi memucapkan selamat tinggal pada Lin Long. Kalau tidak, Namong Yi mungkin tidak bisa melihat Lin Long lagi. Dia tidak ingin muridnya dihantui oleh iblis hatinya. Li Si Yun hanya bisa menghela nafas dalam hati ketika dia melihat Namong Yi masih ragu-ragu. Setelah itu, dia berkata, Yier, aku pergi. Luangkan waktumu untuk mempertimbangkannya. Yang mengambil keputusan tetaplah Namong Yi, jadi Li Si Yun tidak ingin terlalu ikut campur. Setelah mengatakan itu, dia keluar dari kamar kerja Namong Yi. Kata-kata Li Si Yun menyebabkan dua pikiran muncul berulang kali di benak Namong Yi. Haruskah dia pergi atau tidak? Hal ini disebabkan oleh kepribadian Namong Yi. Meskipun dia terlihat dingin di permukaan, dia tidak tegas dalam beberapa hal, terutama dalam hal cinta. Jika itu Limuling, ceritanya akan berbeda. Pada saat itu, di kamar Linlong di puncak Azure, Linlong sedang berkultivasi. Baru beberapa saat kemudian dia membuka matanya, memperlihatkan senyuman puas di wajahnya. Meskipun dia menghabiskan cukup banyak waktu dalam perjalanan ke sekolah siang ini, hasil panennya melimpah. Dia tidak hanya menemukan api spiritual, dia bahkan mendapatkan pedang ilahi matahari ungu. Kekuatannya sendiri bahkan berhasil menembus kemacetan di dunia Master Beladiri dan mencapai level seorang Raja Beladiri. Men, dia bahkan menundukkan jiwa pangeran ketiga dari klan iblis mengerikan. Itu meletakkan dasar yang kuat untuk perkembangannya di masa depan. Sudah waktunya meninggalkan tempat ini. Setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah berbicara, dia memasukkan barang-barang yang sudah dia kemas ke dalam runik spatial ring, lalu langsung membuka pintu kamarnya dan berjalan keluar. Di luar sangat sepi. Selain sosok anggun di tangga di depannya, tidak ada orang lain. Kemungkinan murid-murid lain dari Azurepik telah pergi keluar untuk melakukan misi. Pemilik sosok anggun itu tentu saja adalah Limuling dari Puncak Biru Langit. Meski Linlong berada di luar kamarnya selama beberapa hari terakhir, Namong Yi masih bisa merasakan keberadaannya. Melihat Limuling, yang sepertinya tertidur lelap karena kelelahan, Linlong tersenyum ringan. Dia tidak mengganggunya dan berjalan keluar dengan langkah besar. Perpisahan, Puncak Azure, saya mungkin tidak akan kembali seumur hidup saya. Linlong berkata dalam hatinya. Saat dia memasuki hutan kecil di depannya, sesosok tubuh anggun tiba-tiba menghalangi jalannya. Ekspresi pemilik sosok anggun itu agak dingin. Itu adalah Namong Yi dari Puncak Lingxiang. Men, Senior Yi, Linlong tersenyum tipis sambil memandangnya. Namong Yi menatap lekat-lekat ke arah Linlong. Setelah beberapa saat, dia menggigit bibirnya dan berkata, Linlong, kamu mau pergi? Linlong tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia berkata, semua hal baik harus berakhir di dunia ini. Mendengar perkataan Linlong, wajah kecil Namong Yi sedikit marah. Kemudian, seolah-olah dia telah membuat keputusan yang sulit, dia berkata, Linlong, setelah melakukan hal seperti itu, kamu, apakah kamu akan pergi begitu saja? Linlong, sebaliknya, merasa agak canggung. Batuk, batuk, Senior Yi, kamu salah paham. Dia awalnya ingin mengatakan bahwa dia memaksanya melakukan itu. Namun, melihat ekspresi Namong Yi, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengatakan itu. Salah paham, ekspresi wajah Namong Yi agak jelek. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Namun, pada akhirnya, dia tiba-tiba berbalik dan berkata dengan nada kaku dan tegas, kamu boleh pergi. Bagaimana mungkin Linlong tidak melihat kekecewaan dan kesedihan di matanya. Namun, gadis kuat ini memilih metode lain saat ini. Melihat punggung Namong Yi, Linlong tiba-tiba menghela nafas, lalu berkata, Senior Yi, aku, Linlong, terima kasih telah menjagaku beberapa hari terakhir ini. Namun, masih banyak hal yang harus aku lakukan di benua langit campuran. Jadi, saya tidak bisa tinggal di sekte matahari ungu selamanya. Bagaimana kalau begini, inilah metode budidaya yang saya temukan di beberapa reruntuhan. Namanya teknik langit campuran dao. Metode budidaya ini unik di benua langit campuran. Secara keseluruhan, ini jauh lebih baik daripada metode yang murni. Ini sangat cocok untuk Anda kembangkan. Saat dia berbicara, Linlong mengeluarkan sebuah buku kecil dari sakunya, lalu menjejalkannya ke tangan Namong Yi. Jika kamu berhasil mempelajarinya dan mencapai tahap akhir dari Martial Lord, kamu dapat menemukanku di kota Cubarat. Setelah mengatakan itu, Linlong berjalan ke depan tanpa ada kengganan. Di belakangnya, tubuh Namong Yi bergetar ringan. Dia tidak bisa lagi menahan air mata di matanya. Setetes demi setetes, mereka jatuh ke tanah kosong di bawah. Namong Yi bahkan tidak tahu apakah dia sedih atau bahagia. Dia hanya bisa dengan jelas mencium bau tinta yang kental di buku kecil di tangannya. Dia bisa mencium bahwa tulisan tangan di buklet itu baru saja ditulis, dan umurnya tidak lebih dari setengah hari. Di tangga, Li Muling perlahan terbangun. Dia biasanya melihat ke arah pintu di belakangnya, dan ekspresinya segera berubah karena dia menemukan bahwa pintu yang tidak dia buka beberapa hari terakhir ini kini terbuka. Merasa ada yang tidak beres, dia segera berdiri dan bergegas menuju kamar di depannya. Setelah memasuki ruangan, ekspresinya berubah drastis karena ruangan itu benar-benar kosong. Tidak ada seorang pun di sana, dan jelas ada bekas barang yang sedang dikemas. Junior pergi. Pemikiran seperti itu segera muncul di benaknya. Tidak, mungkin Junior belum pergi. Dia mungkin ada di dekat sini, gumamnya. Dia bergumam. Meskipun dia merasa berbohong pada dirinya sendiri, dia tetap bergegas keluar ruangan dan dengan cemas mencari sosok Linlong di seluruh Green Peak. Dia bertanya pada setiap orang yang dilihatnya. Apakah kamu melihat Junior Linlong? Namun, setiap orang menggelengkan kepalanya. Setelah mencari seluruh Azure Peak, dia tidak dapat menemukan Linlong. Situasi itu memberitahunya bahwa Junior yang memberinya banyak kegembiraan beberapa hari terakhir ini telah pergi. Dia benar-benar pergi. Air mata tidak bisa membantu tetapi jatuh dari matanya. Dia membenci dirinya sendiri. Mengapa dia harus tertidur di saat yang genting ini? Dia jelas bertahan selama hampir tiga hari. Mengapa dia tidak bisa bertahan sampai saat terakhir? Tapi apa gunanya menyesal? Mungkinkah Junior akan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun? Apakah aku akan terpisah darinya selamanya? Li Muling berpikir dengan sedih dalam hatinya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Lalu, dia segera berlari menuju kamar Linlong sambil menyeka air matanya. Dia ingat ada satu barang di kamar Linlong yang tidak diambil. Itu adalah sebuah buku kecil yang diletakkan di atas meja belajar. Dengan sangat cepat, dia kembali ke kamar Linlong. Melihat satu-satunya barang yang ditinggalkan Linlong, dia segera menggenggamnya di depan dadanya seolah dia telah mendapatkan harta karun. Bau tinta yang kental di buklet itu membuatnya semakin merasa sedih saat memikirkannya. Hem, itu tidak benar. Kata-kata di buklet itu baru saja ditulis. Menyadari sesuatu, dia segera membuka buklet di tangannya. Kemudian, dia melihat sebuah kalimat di belakang buklet itu. Senior Muling, aku minta maaf. Aku tidak punya pilihan selain mengucapkan selamat tinggal padamu dan pergi. Jika kamu ingin bertemu denganku lagi, maka kembangkan dulu teknik Chaotic Heaven Dao ini. Teknik Chaotic Heaven Dao ini adalah teknik yang bahkan lebih kuat dari teknik yang murni. Jika Anda mengolahnya ke alam martial lord tahap pertengahan hingga akhir, Anda dapat menggunakan teknik khusus dari teknik Chaotic Heaven Dao dan membuat baris terakhir yang tersembunyi muncul. Pada saat itu, mungkin kamu bisa menemukanku. Baris terakhir, Lee Muling segera menunduk. Memang benar, jelas ada sebaris kata di akhir, tapi itu disembunyikan oleh teknik khusus Linlong. Junior, kamu pria pengecut. Aku pasti akan mempelajari teknik Chaotic Heaven Dao ini, lalu menemukan masalah denganmu dan mencambukmu dengan keras. Lee Muling dengan erat mengepalkan tinjunya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi galak. Linlong mengetahui sifat Lee Muling. Jika dia langsung memberitahu lokasinya, mungkin dia akan pergi ke sana besok dan membunuhnya. Bukan itu yang dia inginkan. Alasan mengapa dia secara langsung memberitahukan lokasinya kepada Namong Yi adalah karena dia tahu bahwa Namong Yi akan mendengarkannya dan hanya pergi ke kota Cubarat setelah berkultivasi ke alam Raja Beladiri tahap pertengahan hingga akhir. Mengenai apakah Lee Muling dapat mempelajari teknik Chaotic Heaven Dao, atau tidak, Linlong tidak khawatir sama sekali karena dia dapat melihat bahwa Lee Muling memiliki bakat. Selama dia bersedia menaruh hatinya ke dalamnya, prestasinya pasti tidak akan kalah dengan prestasi Namong Yi. Empat jam kemudian, Linlong tiba di sebuah penginapan di jalan ramai kota Suanyang. Dia berjalan ke sebuah kamar di lantai dua dengan akrab. Melihat pintu yang tertutup rapat, dia berjalan ke sana dan mengetuk pintu dengan lembut. Ketukannya sangat berirama, tiga ketukan panjang dan dua ketukan pendek. Setelah dua ketukan, pintu yang semula tertutup rapat terbuka, memperlihatkan wajah indah dari celah pintu. Itu adalah Zhang Yuhan. Alasan mengapa Linlong tahu bahwa Zhang Yuhan ada di sini dan akrab dengan tempat itu adalah karena Zhang Yuhan datang ke sini lebih dari sebulan yang lalu, dan dia juga pernah melihat Zhang Yuhan di sini sekali. Melihat Linlong, wajah Zhang Yuhan langsung bersinar, dan dia buru-buru berkata, Tuan muda, silakan masuk. Setelah memasuki kamar, Zhang Yuhan menutup pintu lagi. Tatapan Linlong terfokus pada tubuhnya, dan dia menemukan bahwa dia masih mengenakan jubah longgar. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Linlong bertanya. Berkat Tuan muda, rasa sakit di tubuh saya tidak bertambah parah. Namun, akhir-akhir ini, beberapa bagian tubuh saya menjadi sedikit lebih serius. Zhang Yuhan berkata sambil menarik lengan bajunya, hanya untuk melihat sebagian lengannya hitam seperti tinta. Meski tidak berlebihan seperti sebelumnya, namun jelas tidak jauh lebih baik. Namun, Linlong tidak keberatan. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, Nona Zhang, jangan khawatir. Tuan muda ini telah memperoleh api spiritual. Dengan api spiritual, tidak akan sulit untuk mengobati penyakit tersembunyi, Nona Zhang. Benar-benar, mendengar ini, wajah Zhang Yuhan langsung bersinar. Penyakit tersembunyi semacam ini telah menyiksanya begitu lama, dan sekarang setelah akhirnya ada kesempatan untuk mengobatinya, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo kita lakukan di sini malam ini, kata Linlong. Saya akan mendengarkan perintah Tuan Muda. Zhang Yuhan sedikit mengangguk. Zhang Yuhan sangat berhati-hati untuk tinggal di sini, dan tidak terjadi apa-apa selama berhari-hari, jadi sangat aman di sini. Linlong tidak khawatir sesuatu akan terjadi. Saat itu sudah larut malam, dan semua kamar di penginapan berada dalam keadaan sangat sunyi. Namun, kamar Zhang Yuhan masih diterangi lilin. Meskipun cahaya dari lilin lemah, dengan kemampuan Linlong dan Zhang Yuhan, mereka secara alami dapat melihat segala sesuatu di ruangan itu dengan jelas. Baiklah, nona Zhang, buka bajumu, kata Linlong sambil menatap Zhang Yuhan di depan tempat tidur. Zhang Yuhan mengangguk. Meski ada sedikit rasa malu di wajahnya, dia mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Dia segera melepas pakaiannya dan duduk di tempat tidur. Saat ini, ada tubuh yang sangat anggun dan telanjang di depannya. Tubuh seperti itu sangat menggoda bagi semua pacar normal di dunia. Bahkan Linlong pun tidak terkecuali. Namun, Linlong terlihat sangat tenang, seolah-olah orang yang duduk di depannya bukanlah seorang wanita, melainkan patung-batu. Linlong mampu melakukan ini karena dia pernah menjadi Kaisar Wu. Dengan tekadnya untuk menjadi Kaisar Wu, mudah baginya untuk menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu tersebut. Nona Zhang, apakah kamu siap? Linlong tiba-tiba bertanya. Zhang Yuhan mengangguk ringan. Selanjutnya, Linlong mengeluarkan api spiritual logam yang dibungkus dengan ki mendalam dari rune space ring. Melihat api spiritual logam, Zhang Yuhan langsung tercengang. Itu terlihat seperti logam cair yang terbakar, tapi tidak mengeluarkan panas apapun. Linlong mengangkat api roh logam di depan Zhang Yuhan dengan tangan kirinya. Di bawah cahaya api roh logam, tubuh Zhang Yuhan menjadi lebih terlihat. Kulitnya yang putih, sehalus krim, dan sosoknya yang sangat cantik yang tidak memerlukan riasan apapun, membuat Linlong sedikit linglung sejenak. Namun, ketidakhadiran ini hanya berlangsung sekejap mata. Linlong dengan cepat memulihkan ketenangannya. Selanjutnya, dia mulai melantunkan istilah rune yang aneh. Pada saat yang sama, Ki mendalam dipancarkan dari tubuhnya dan berputar di sekitar api spiritual logam. Tidak lama kemudian, lapisan api terkelupas dari permukaan api spiritual logam. Lapisan api tampak sangat tipis, tapi Linlong senang karena itu adalah sumber eksternal dari api spiritual logam. Sumber eksternal sebenarnya adalah cara api spiritual logam untuk melindungi dirinya sendiri. Di bawah teknik Linlong, itu terkelupas begitu saja. Setelah lapisan api terkelupas, Ki mendalam yang telah disiapkan Linlong segera melilit lapisan api. Selanjutnya, di bawah kendali Linlong, Ki yang mendalam perlahan menyebar. Pada akhirnya, itu menyelimuti radius 3 meter dengan Zhang Yuhan sebagai pusatnya seperti kabut. Yang sangat aneh adalah ada nyala api keemasan yang menyala di dalam kabut. Jika itu adalah orang biasa, mereka hanya akan bisa melihat nyala api emas pada pandangan pertama, tetapi tidak setelah pandangan kedua. Dikelilingi oleh kabut, Zhang Yuhan merasa sangat nyaman. Tubuhnya terasa seperti berada di sumber air panas yang sangat besar. Seluruh tubuhnya terasa hangat, dan kenyamanan itu membuatnya melupakan situasinya saat ini. Dia bahkan hampir menangis. Seiring berjalannya waktu, kabut mulai melemah. Namun, seluruh prosesnya berjalan sangat lambat. Butuh waktu 2 jam penuh sebelum kabut akhirnya menghilang. Api emas yang samar-samar terlihat sebelumnya juga menghilang tanpa jejak. Setelah itu, Zhang Yuhan akhirnya terbangun dari kondisi yang sangat nyaman itu. Melihat Zhang Yuhan di depannya, Linlong sejenak linglung. Alasannya adalah karena setelah mandi seperti itu, Zhang Yuhan tampil semakin cantik dan mempesona. Postur seorang gadis muda di antara alisnya, lekuk tubuhnya yang ramping, dan tubuh yang indah tiada tarap adalah hal-hal yang bisa membuat siapapun jatuh cinta padanya. Jika bukan karena divine sense Linlong yang kuat, dia mungkin benar-benar jatuh cinta padanya. Setelah membuka matanya, Zhang Yuhan buru-buru melihat lengannya. Dia melihat kulit yang sebelumnya hitam pekat menjadi jernih sekali lagi, dan sedikit rasa sakit yang dia rasakan sebelumnya juga telah hilang tanpa bekas. Semua ini berarti bahwa sumber eksternal dari api spiritual logam telah sepenuhnya menyembuhkan penyakit tersembunyi di tubuhnya. Terima kasih, Tuan Muda, kata Zhang Yuhan penuh semangat. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia langsung membuka tangannya dan ingin memeluk Linlong. Namun, dia segera menyadari bahwa itu tidak pantas, karena dia telanjang bulat. Karena itu, dia dengan canggung menghentikan tindakannya, dan ekspresi malu muncul di wajahnya. Linlong berbalik tepat waktu dan berkata, Nona Zhang, racun iblis di tubuh Anda telah dihilangkan seluruhnya. Anda dapat yakin sekarang. Em, jawab Zhang Yuhan, tapi suaranya selembut nyamuk. Setelah itu, serangkaian suara gemerisik terdengar dari belakang. Saat suaranya berhenti, suara Zhang Yuhan terdengar. Tuan Muda, sudah selesai. Linlong tanpa sadar berbalik, dan matanya berbinar. Ini karena Zhang Yuhan tidak lagi mengenakan jubah longgar seperti sebelumnya, melainkan gaun ungu yang sedikit ketat. Gaun seperti ini dengan jelas menampilkan kesempurnaan tubuhnya. Tuan Muda, apakah saya terlihat baik? Zhang Yuhan sedikit membalikkan tubuhnya, dan berkata pada Yan Ran sambil tersenyum manis. Em, bagus sekali, kata Linlong jujur. Lalu, bagaimana kalau seperti ini? Sedikit rasa malu muncul di wajah Zhang Yuhan. Namun, seolah-olah dia telah membuat keputusan besar, dia menarik dan menarik dengan jarinya, dan gaun yang awalnya tidak terlalu berkancing langsung meluncur ke bawah. Dalam sekejap mata, kulit halus dan lembut Zhang Yuhan sekali lagi muncul di depan Linlong. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba, tapi kali ini, Linlong melihatnya lebih jelas dari sebelumnya. Batuk, batuk, nona Zhang, sebaiknya saya kembali. Wajah Linlong menunjukkan sedikit rasa malu. Setelah mengatakan itu, dia ingin berbalik, tapi Zhang Yuhan tiba-tiba berjalan ke arahnya dan memeluknya. Linlong bisa merasakan tubuhnya yang panas tidak normal, serta jantungnya yang berdebar kencang. Garis pandang Linlong turun sedikit, dan melihat dia menggigit bibirnya erat-erat. Dia berkata dengan sangat tegas, Tuan muda, jangan pergi malam ini. Kamu tidak harus seperti ini, kata Linlong sambil sedikit menghela nafas. Zhang Yuhan, bagaimanapun, mengangkat kepalanya. Pipinya sedikit merah, dan dia menatap Linlong dengan sepasang mata yang sangat cerah. Dia berkata, Tuan muda, Anda telah melakukan begitu banyak hal untuk Yuhan. Yuhan tidak punya cara untuk membalas budi Anda, jadi saya hanya bisa mengabdikan diri untuk Anda. Linlong masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Zhang Yuhan menutup mulutnya. Dia kemudian berkata, Tuan muda, saya tulus. Setelah perpisahan ini, saya tidak tahu berapa lama lagi saya bisa bertemu Anda lagi. Agar tidak menyesal, saya harus menyerahkan diri saya kepada Anda hari ini. Setelah mengatakan itu, Zhang Yuhan menjauhkan tangan kecilnya, dan bibir merah mudanya yang lembut langsung menempel ke. Saat ini, jika dia menolak, dia sebenarnya bukan laki-laki. Terlebih lagi, Zhang Yuhan adalah gadis yang cerdas dan cantik. Malam itu, mereka berdua berlama-lama hingga subuh. Hanya ketika mereka berdua benar-benar kelelahan barulah Linlong tertidur lelap. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika Linlong bangun, gadis di sampingnya telah menghilang. Hanya gelombang wewangian, titik tertentu di tempat tidur, dan jejak lain yang tertinggal dari aktivitas tadi malam yang menunjukkan bahwa memang ada seorang gadis yang melakukan hal itu dengannya kemarin. Linlong duduk di tempat tidur, dan melihat selembar kertas dengan baut tinta yang menyengat di meja rias di sampingnya. Dia mengambil kertas itu, dan melihat ada tulisan, Tuan Muda, Yuhan ada urusan, jadi aku pergi dulu. Di sini, sekali lagi aku ucapkan terima kasih karena telah menjaga keluargaku. En, si Aoya dan adikku baik-baik saja. Baiklah, kuharap Tuan Muda tidak khawatir. Yuhan tidak tahu harus berkata apa, aku hanya berharap setelah perpisahan ini, Tuan Muda dalam keadaan sehat, dan Yuhan bisa bertemu Tuan Muda lagi bertahun-tahun lagi. Nanti, tanda tangannya adalah Zhang Yuhan. Beberapa kata terakhir agak kabur, dan tidak diketahui apakah itu karena air mata Zhang Yuhan. Singkatnya, Linlong mencari dalam waktu lama sebelum dia bisa memahami apa kata-katanya. Pikiran Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat adegan itu. Seorang gadis cantik, dengan air mata mengalir di wajahnya, menulis paragraf kata yang begitu panjang di meja belajar ini. 239 Linlong tidak segera meninggalkan kedai. Dia tinggal di kedai minuman dan mulai memurnikan api spiritual logam. Secara logika, yang terbaik adalah menyempurnakan api spiritual logam terlebih dahulu sebelum maju ke alam Marsial Lord karena hanya dengan begitu api tersebut dapat memenuhi persyaratan teknik tubuh. Namun, kemajuan sebelumnya telah selesai tanpa dia sadari. Jadi, Linlong merasa tidak berdaya. Untungnya, energi yang murni yang sangat kuat di dalam mutiara yang cerah dapat sepenuhnya menutupi bahaya yang ditimbulkan oleh kemajuan yang tidak tepat tersebut. Atau yang lain, Linlong benar-benar ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Sedangkan untuk menyempurnakan api spiritual logam saat ini, itu setara dengan memperbaiki gudang setelah dombanya hilang. Tentu saja, karena Bright yang paru, belum terlambat untuk melakukan itu. Karena dia memiliki pengalaman memurnikan api spiritual es sebelumnya, Linlong tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menyempurnakan api spiritual logam sepenuhnya. Setelah semuanya disempurnakan dan merasakan api spiritual es dan api spiritual logam yang ada di kedua sisi dan tiannya, Linlong menganggukkan kepalanya dengan puas. Segera setelah itu, dia mulai mengoperasikan teknik tubuh di tubuhnya. Tidak lama kemudian, nyala api samar muncul di tubuh telanjangnya. Nyala api itu tampak sangat biasa dan tidak sekuat api spiritual es atau api spiritual logam. Namun, Linlong sangat bersemangat. Hanya penampilan itu yang berarti dia benar-benar memahami teknik tubuh. Teknik tubuh yang dia pahami sebelumnya hanya setara dengan teknik kultivasi tubuh. Itu tidak bisa dibandingkan dengan kondisinya saat ini. Keadaannya saat ini adalah bagaimana seharusnya teknik tubuh khusus itu. Saat ini, dia hanya membiarkan tubuhnya mengeluarkan api samar. Jika dia ingin memurnikan lebih banyak api spiritual di masa depan, hal itu tidak akan semudah hanya mengeluarkan nyala api yang redup. Dia bahkan mungkin bisa langsung mengubah tubuhnya menjadi api dan mencapai alam keabadian. Memikirkan tentang dunia itu saja sudah membuatnya bersemangat. Perlu diketahui bahwa di kehidupan sebelumnya, Linlong pernah melihat siapa yang mengetahui berapa banyak teknik kultivasi dan bertanya berapa banyak orang. Namun, tidak ada seorang pun yang pernah menunjukkan jalan menuju keabadian kepadanya. Bahkan di seluruh benua mutian, tampaknya tidak ada seorang pun yang mencapai alam keabadian. Merasakan api di tubuhnya, keinginan di hati Linlong menjadi semakin kuat. Itu untuk mengumpulkan api spiritual yang lebih kuat, meningkatkan kekuatannya, dan mengolah kerana tertinggi teknik tubuh. Dalam teknik tubuh, barulah seseorang dapat dianggap telah benar-benar memasuki pintu teknik tubuh. Di masa depan, teknik tubuh masih memiliki delapan level lagi. Hanya dengan mencapai tingkat akhir seseorang dapat dianggap setelah mencapai ranah tertinggi teknik tubuh. Bekerja keras, Linlong mengepalkan tangannya sambil berpikir sendiri. Setelah menyempurnakan api spiritual, Linlong tidak segera meninggalkan kota Suanyang. Sebaliknya, dia pergi ke kota terpencil di kota Suanyang. Kota ini disebut kota Stony Plain. Alasan mengapa Linlong datang ke sini adalah karena A, Ying dan yang lainnya ditempatkan di sini oleh kepala King Feng saat ini, Li Yiming. Sesampainya di desa yang relatif terpencil dan jelas baru dibangun, Linlong melihat warga suku yang sedang memperbaiki rumah. Melihat Linlong, orang-orang ini langsung menjadi bahagia dan menyapa Linlong. Tidak lama kemudian, A, Ying, A, Long, dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Di antara anggota suku tersebut, hanya sedikit yang masih memakai kulit binatang aslinya. Kebanyakan dari mereka mengenakan pakaian kasar yang dikenakan orang biasa. Arlong mengenakan pakaian kuning dan terlihat sangat heroik. Adapun A, Ying, dia mengenakan gaun hijau yang terlihat sangat biasa. Meski begitu, tak bisa menyembunyikan kecantikannya yang luar biasa. Pak, begitu melihat Linlong, A, Ying tidak peduli dengan perbedaan antara pria dan wanita dan langsung memeluk Linlong. Setelah berpelukan beberapa saat, A, Ying dengan enggan melepaskannya. Bagaimana, apakah kalian sudah terbiasa? Linlong tersenyum tipis. Tentu saja, itu jauh lebih baik daripada sukunya. Meski aku masih merindukan kehidupan di suku, di sini, dimanapun berada, jauh lebih baik daripada sukunya. A, Ying berkata sambil tersenyum cerah. Tuan, selain apa yang dikatakan saudari A, Ying, ada banyak jenis daging di sini. Setelah makan daging itu, saya merasa kekuatan saya meningkat pesat. Arlong juga berkata, Ya, Tuan, tempat ini jauh lebih baik daripada sukunya. Yang lain juga berkata satu demi satu, wajah mereka dipenuhi kebahagiaan. Tuan, apakah Anda datang ke sini untuk tinggal bersama kami? Pada saat ini, A, Ying tiba-tiba menarik tangan Linlong dan berkata, Tidak. Linlong menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan, Aku datang untuk memucapkan selamat tinggal padamu karena aku akan meninggalkan kota Suanyang. Apa, Tuan, Anda akan berangkat. Mendengar perkataan Linlong, A, Ying langsung menjadi sangat kecewa. A, Ying, jangan depresi, Tuan, saya akan kembali menemui Anda di masa depan. Melihat ekspresi sedia Ying, Linlong berkata, Apakah begitu? Ekspresi A, Ying menjadi sedikit lebih baik. A, Ying, orang-orang di suku tersebut pasti belum familiar dengan kehidupan di sini. Tanggung jawabmu adalah memimpin mereka menjalani kehidupan yang damai dan tenang di sini, mengerti. Kata Linlong. Saya mengerti. A, Ying menganggup, tapi entah kenapa, suaranya sedikit tercekat. Melihat A, Ying seperti ini, Linlong hanya bisa berkata tanpa daya, Baiklah, bawa aku ke rumahmu. N, dan A, Long, ikut aku. Di rumah kayu A, Ying yang baru namun sederhana, A, Ying yang sudah tenang sedikit mengangkat wajah kecilnya dan menatap Linlong, Tuan, ada apa? Ini beberapa buku yang sudah saya siapkan. Pelajarilah, semoga bermanfaat bagi Anda dan suku. Dengan itu, Linlong mengeluarkan sebuah buku kecil yang telah dia persiapkan sebelumnya. Total ada tiga buku, dua di antaranya diberikan kepada A, Ying dan satu untuk A, Long. Kemudian, Linlong berkata, A, Ying, kedua buku ini membahas tentang alkimia. Kamu sangat berbakat dalam bidang ini, jadi aku merangkum beberapa pengalamanku dan menulisnya khusus untukmu. Mendengar ini, wajah A, Ying berseri-seri, dan dia segera berlutut dan berkata, Terima kasih, Tuan, atas kebaikan Anda yang besar. Bagaimana dengan milikku, Tuan? A, Long bertanya dengan rasa ingin tahu sambil membalik-balik buku yang diberikan oleh Linlong. Buku ini berisi tentang beberapa metode kultivasi dan keterampilan bela diri. Jika Anda berhasil mempelajarinya, Anda dapat menemui pemimpin sekte puncak hijau, Li Yiming, dan kemudian dia akan menerima Anda sebagai murid. Linlong tersenyum. Benar-benar, A, Long langsung gembira, akankah saya memiliki kesempatan untuk menjadi sekuat Tuan di masa depan? Jika kamu bekerja keras, kamu akan melakukannya, kata Linlong serius. Bagus sekali, kata A, Long gembira. Sejak dia bertemu Linlong, dia menganggap Linlong sebagai idolanya. Sekarang dia mendengar Linlong mengatakan ini, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Setelah mengatakan ini, Linlong meninggalkan tempat itu. A, Ying dan yang lainnya secara alami menangis dan menolak membiarkannya pergi. Namun, semua hal baik harus diakhiri. Terkadang, seseorang harus menghadapi ketidakberdayaan hidup, dan bahkan Linlong pun tidak terkecuali. Setelah meninggalkan kota Suanyang, Linlong langsung menuju ke utara Benua Langit Campuran. Benua Langit Cautik dibagi menjadi beberapa wilayah besar, Domain Utara, Domain Selatan, Domain Timur, Domain Barat, dan Domain Tengah. Misalnya, kota Cusi sebelumnya, serta kota Suanyang di belakangnya, hanyalah dua kota kecil di Domain Pusat. Alasan mengapa Linlong pergi ke wilayah utara adalah karena dia ingin menemukan sesuatu yang disebut Susu Semangat Terate Hijau. Benda ini dapat mengembalikan fisik khusus kupu-kupu kecil menjadi normal, sehingga ia dapat melatih cara kultivasi dan ilmu bela diri seperti orang normal. Linlong sebelumnya bersumpah bahwa dia pasti akan membiarkan kupu-kupu kecil berlatih metode budidaya dan keterampilan bela diri, jadi sekarang dia harus mendapatkan benda ini. Alasan mengapa hal itu terjadi sekarang adalah karena benda ini sangat langka. Hanya botol kecil yang muncul setiap puluhan tahun. Tahun ini atau lebih jelas akan menjadi waktu pembentukannya. Jika dia terlambat dan orang lain selesai mengumpulkannya, maka sudah terlambat untuk menyesal. Dan sekarang, kekuatan Linlong telah mencapai ranah Marsial Lord, dan dia juga telah memperoleh api spiritual logam. Dibandingkan sebelumnya, dia lebih percaya diri untuk mendapatkan Susu Roh Terate Hijau. Bagaimanapun, Susu Roh Terate Hijau dikendalikan oleh Istana Lingkiau, yang kekuatannya tidak biasa. Jika dia ingin mendapatkan Susu Roh Terate Hijau dari Istana Lingkiau, mustahil tanpa kekuatan. Linlong ingat bahwa kepala Istana Lingkiau adalah seorang Raja Bela Diri tahap akhir. Selain itu, Istana Lingkiau memiliki banyak ahli di atas ranah Marsial Lord tingkat menengah. Tidak hanya itu, Istana Lingkiau juga memiliki banyak kekuatan sekutu. Kekuatan-kekuatan itu juga sangat kuat. Jadi, meskipun dia adalah seorang Marsial Lord, dia tidak berani menjamin bahwa dia bisa mendapatkan Green Lotus Spirit Milk. Men, dia bahkan tidak berani menjamin peluang 50%. Namun, demi kupu-kupu kecil, ia harus pergi. Setelah menghabiskan setengah bulan menggunakan Green Wing, Linlong akhirnya tiba di wilayah utara. Ada barisan pegunungan yang melintasi seluruh wilayah utara. Itu disebut Pegunungan Naga Tidur. Selain membentang entah berapa puluh ribu kilometer, itu juga merupakan batas antara manusia dan Dasmon. Di sebelah utara Pegunungan Cratching Dragon adalah tempat tinggal 90% ras iblis di benua pemburu. Tempat-tempat itu sangat dingin. Bagian selatan Pegunungan Cratching Dragon adalah tempat tinggal dan tempat tinggal manusia. Bahkan dengan Pegunungan yang begitu luas, klan manusia dan klan iblis masih mengalami berbagai macam konflik. Lebih dari 200 tahun yang lalu, klan manusia dan klan iblis bahkan pecah dalam perang besar. Perang itulah yang menyebabkan klan iblis, yang sebelumnya menguasai klan iblis, diusir dari benua langit kekacauan. Sejak saat itu, meski masih ada konflik antara klan manusia dan klan iblis, konflik tersebut tidak sekuat sebelumnya. Di beberapa tempat, klan manusia dan klan iblis bahkan berteman satu sama lain dan menandatangani perjanjian persahabatan antara kedua klan. Akibatnya, terkadang klan iblis akan muncul di wilayah klan manusia, atau klan manusia akan muncul di wilayah klan iblis. Namun, situasi seperti ini sangat jarang terjadi. Bagaimanapun, klan manusia selalu memiliki prasangka buruk terhadap klan iblis. Mendengar kata-kata Linlong, pangeran ketiga dalam berlian terisak darah terkejut. Sebelumnya, dia mengira dia masih pangeran ketiga klan iblis. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, benua langit kekacauan telah mengalami perubahan yang begitu besar. Setelah memasuki wilayah utara, Linlong menghabiskan beberapa hari lagi sebelum tiba di tujuannya, kota Yue Utara. Istana Lingkiau berada di kota Yue Utara. Meskipun ada banyak negara di wilayah utara, kota Yue Utara, serta beberapa kota di dekatnya, semuanya berada di bawah kendali Istana Lingkiau. 240. Meskipun saat ini sudah akhir musim semi, kota Yue Utara, yang dekat dengan pegunungan Keracing Dragon, masih berada di dunia es dan salju. Yang bisa dilihat Linlong hanyalah hamparan salju putih yang luas. Hawa dingin sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi seorang kultifator seperti Linlong. Dia masih hanya mengenakan satu kemeja. Agar terlihat kurang istimewa, dia tidak membawa pedang matahari ungu di punggungnya. Sebaliknya, dia menyimpannya di runik spati alring miliknya. Pedang matahari ungu telah kembali normal setelah membunuh Singbai. Alasannya kembali normal adalah karena jiwa pedang jelas masih sangat lemah. Linlong masih perlu bekerja keras untuk memulihkan kejayaannya. Linlong tahu bahwa ini berkaitan erat dengan kekuatannya sendiri, jadi dia tidak bisa terburu-buru melakukan hal seperti ini. Linlong berjalan ke kota Yue Utara di tengah salju tebal. Yang membuatnya bingung adalah meski turun salju lebat, kota itu tetap dihiasi lentera dan pita. Tidak banyak orang di jalanan, tetapi mereka terlihat di mana-mana. Di antara mereka, kebanyakan dari mereka adalah seniman bela diri yang kuat. Apalagi sebagian besar sangat sedikit dari mereka yang bepergian sendirian seperti dia. Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi di sini? Linlong berpikir dalam hati. Aku akan mencari tempat tinggal dulu, lalu perlahan bertanya-tanya. Memikirkan hal ini, Linlong berjalan menuju sebuah penginapan di samping. Saat berjalan ke dalam penginapan, Linlong menemukan ada beberapa orang yang duduk di dalam, dan mereka semua berpasangan dan bertiga. Begitu dia masuk, pandangan orang-orang ini terfokus pada wajahnya, dan ada senyuman aneh di wajah mereka. Linlong tidak tergerak. Sebaliknya, dia dengan tenang berjalan ke meja dekat jendela dan duduk. Pelayan berjalan dengan sangat cepat. Linlong dengan santai memesan beberapa hidangan, dan sebelum dia sempat menanyakan apapun, pelayan sudah berkata pada dirinya sendiri, Tuan Muda, saya yakin Anda tidak mengenal kota Yue Utara. Hem, Linlong meliriknya. Pelayan itu tersenyum, Tuan Muda tampaknya adalah seorang kultifator dengan tingkat kekuatan tertentu, tetapi Anda harus berhati-hati. Dia sedikit merendahkan suaranya. Sangat mudah bagi orang seperti Tuan Muda untuk diculik saat Anda sendirian, lanjut pelayan itu. Apakah tidak ada hukum di kota Yue Utara? Linlong bertanya. Hukum, kota Yue Utara berada di bawah kendali Istana Lingxiao. Istana Lingxiao adalah hukumnya, suara pelayan menjadi lebih lembut. Ini dilakukan oleh Towering Palace. Linlong tercengang. Tentu saja, soal alasannya, ceritanya panjang, kata pelayan itu penuh arti. Linlong secara alami memahami makna yang mendasarinya. Dia segera mengeluarkan sebatang perak dan melemparkannya langsung ke tangan pelayan. Mata pelayan itu langsung berbinar, dan dia langsung menjelaskan. Sebenarnya, ini ada hubungannya dengan Nyonya Istana Mengjulang. Aku tidak tahu kenapa, tapi Nyonya Kian Yurou dari Istana Cakrawala Mengjulang sangat membenci pemuda tampan itu. Siapapun yang berpenampilan seperti itu dengan mudah diculik oleh mereka di jalanan. Sebelum pelayan selesai berbicara, teriakan datang dari luar jendela. Linlong menoleh dan melihat seorang pemuda tampan yang sedang berjalan sendirian dirobohkan oleh dua remaja putri. Dia segera dibawa ke kursi sedan oleh kedua wanita itu. Tak lama kemudian, tandu tersebut dibawa pergi oleh beberapa wanita lainnya. Setelah tandu dibawa pergi, tandu yang tampak sudah menunggu di samping pun dibawa oleh beberapa wanita dan mengikuti di belakang tandu sebelumnya. Melihat pakaian wanita itu, semuanya memiliki tulisan Istana Cakrawala Mengjulang yang tersulam di atasnya. Dengar, hal seperti ini terjadi begitu saja. Jadi, Tuan Muda, Anda harus berhati-hati. Pelayan itu menunjuk kedua tandu di luar. Linlong tentu saja tidak peduli. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu mengkhawatirkan hal semacam ini. Apakah terjadi sesuatu pada orang-orang ini setelah mereka diculik? Linlong bertanya. Aku dengar, mereka disiksa. Bagaimanapun, mereka tidak akan mati. Dan, yang aneh adalah, setelah orang-orang ini keluar, mereka tidak mengeluh atau membalas dendam. Karena itulah Kian Yurou tidak melakukannya. Tidak menarik kecaman publik, pelayan itu menjelaskan. Lalu apakah orang di tandu lainnya adalah Kian Yurou? Linlong melihat keluar jendela dan bertanya lagi. Ini, aku tidak tahu. Pelayan itu sedikit terdiam. Kalau begitu, kota ini dihiasi dengan lentera dan spanduk warna-warni, dan ada penggarap yang kuat di mana-mana. Apa yang terjadi? Linlong menanyakan pertanyaan lain. Masalah ini juga berhubungan dengan nyonya istana Mengjulang, Kian Yurou. Kata pelayan itu. Apa maksudmu? Seperti ini. Ketua istana dari istana Mengjulang, yang juga ayah Kian Yurou, Kian Ping, melihat bahwa Kian Yurou menyebabkan masalah dan tidak mau mendengarkan tidak peduli bagaimana dia mendisiplinkannya. Jadi, dia muncul dengan ide untuk temukan menantu yang kuat, sehingga dia secara alami dapat mendisiplinkan putrinya. Ada banyak cara untuk menemukan menantu laki-laki, tetapi dia memilih metode yang paling tidak terduga, yaitu menemukan pasangan. Melalui kompetisi bela diri, kata pelayan itu. Kompetisi bela diri untuk mendapatkan pasangan. Linlong tercengang. Dia tidak berpikir bahwa dia akan menghadapi hal seperti itu begitu dia datang ke kota Yue Utara. Sejujurnya, dia awalnya khawatir tentang bagaimana cara menyelinap ke istana Mengjulang dan mencari kesempatan untuk mendapatkan susu roh teratai hijau. Siapa sangka peluang bagus seperti itu akan muncul. Lagi pula, jika dia menjadi menantu Kian Ping, maka peluangnya untuk mendekati dan mendapatkan susu roh teratai hijau pasti akan meningkat berkali-kali lipat. Segera, dia menjadi tertarik dengan kompetisi bela diri untuk pasangan ini. Iya, ini adalah kompetisi bela diri untuk mendapatkan pasangan. Pelayan itu mengangguk. Namun, Kian Yurou ini sangat aneh. Mengapa ada begitu banyak orang yang berpartisipasi dalam kompetisi bela diri untuk mendapatkan pasangan ini? Linlong bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan muda, Anda tidak tahu. Hanya ada tiga alasan mengapa begitu banyak orang datang ke sini demi Kian Yurou. Yang pertama adalah karena Kian Yurou sangat cantik. Tidak berlebihan jika menyebutnya kecantikan nomor satu di dunia. Wilayah utara. Yang lainnya adalah kekuatan istana mengjulang. Kekuatan istana mengjulang tidaklah kecil. Jika Anda menjadi menantu Kian Ping, maka identitas dan status Anda di seluruh wilayah utara akan berbeda. Alasan terakhir adalah istana mengjulang hijau susu roh teratai. Saya mendengar bahwa susu roh teratai hijau adalah cairan spiritual yang dapat meningkatkan kekuatan penggunanya secara signifikan. Dengan banyaknya manfaat, mengapa tidak ada yang mengikuti kompetisi bela diri untuk mendapatkan pasangan ini? Kata pelayan itu. Apakah begitu? Linlong akhirnya mengerti sedikit. Tuan muda, Anda harus berada di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri untuk mendapatkan pasangan. Pelayan itu memandang ke arah Linlong, lalu berkata, Namun, jika Tuan muda tidak termasuk salah satu pasukan yang diundang, saya menyarankan Anda untuk tidak berpartisipasi. Mengapa kamu mengatakan itu? Linlong benar-benar tidak mengerti. Seperti ini, Istana Mengjulang hanya mengundang pasukan kuat yang memiliki hubungan baik dengan Istana Mengjulang. Jika Tuan muda tidak tergabung dalam salah satu kekuatan ini, aku khawatir kamu bahkan tidak dapat berpartisipasi. Pelayan itu menjelaskan. Ada hal seperti itu. Linlong tercengang. Setelah memikirkannya, dia mengerti. Bagaimanapun, Towering Palace adalah kekuatan yang besar. Tuan Istana Kianping tentu saja menginginkan menantu yang berstatus setara. Namun, ini akan sedikit merepotkan baginya. Dia sendirian dan bukan anggota kekuatan apapun. Jika dia memaksakannya, dia bisa dikatakan sebagai anggota Sekte Matahari Ungu. Namun, Sekte Matahari Ungu berada sangat jauh dari sini. Itu sama sekali bukan salah satu kekuatan yang diundang. Saat dia merasa sedikit murung, lebih banyak orang masuk ke dalam penginapan. Orang-orang ini berpakaian aneh. Ketika mereka melihat Linlong masih memiliki beberapa kursi kosong, mereka segera berjalan menuju Linlong. Terima kasih telah menonton!